Cersil api di bukit menoreh jilid 215. Suara orang-orang yang ada di halaman itu menjadi semakin riuh. Namun suara mereka terhenti ketika tiba-tiba saja ki demang berkata lantang ki jaga baya. Kau harus menepati janjimu. Kau akan berbicara dengan orang-orang itu di hadapan orang banyak, sehingga pembicaraan kalian akan disaksikan oleh mereka yang ada di halaman ini. Apakah itu masih perlu bertanya ki jaga baya? Tidak. Tidak perlu jawab banyak orang. Ki jaga baya berpaling kepada ki demang sambil berkata ki demang. Sudahlah. Jangan terlalu baik terhadap orang-orang bersalah seperti ketiga orang itu. Apapun yang kau katakan ki jaga baya, tetapi kau dan orang-orang yang berada di halaman harus mendengar keterangannya. Kalian percaya atau tidak berkata ki demang? Ki jaga baya tersenyum sambil berkata baiklah. Sekarang aku akan memberi kesempatan salah seorang di antara mereka berbicara atas nama ki demang, meskipun kita semua yang ada di sini yakin bahwa itu tidak berarti apa-apa. Beberapa orang menyatakan kekecewaannya. Seorang di antaranya berteriak tidak perlu. Berikan kepada kami. Biarlah jawab ki jaga baya kita wajib menghormati pemimpin kita. Lalu katanya kepada ketiga orang itu nah, siapakah yang akan berbicara? Sebelum Kiai Gringsing sempat membuka mulutnya, Sabung Sari telah menyahut aku yang akan berbicara mewakili ketiga orang yang telah kalian tuduh mencuri kambing. Berbicaralah. Aku memberi kesempatan beberapa saat saja desis ki jaga baya. Sabung Sari seakan-akan tidak mendengar kata-kata ki jaga baya itu. Dengan menghadap kepada orang banyak tanpa menundukkan wajah, ia berkata lantang kisana. Apa dasarnya kalian menuduh kami mencuri? Apakah karena kami berjalan di pinggir hutan itu? Kenapa kalian tidak menuduh orang-orang pertama kali menemukan bekas-bekas penyembelian itu? Karena orang itu tentu juga telah sampai ke tempat itu. Ketahuilah, kami baru saja datang dari perjalanan yang panjang. Kami adalah pengembara yang memang tidak mempunyai tempat tinggal. Tetapi kami bukan pencuri. Kami mendapat makan dan minum dengan cara yang wajar, karena sekali-sekali kami berhenti dan bekerja di satu tempat. Setelah kami dapat mengumpulkan uang, maka kami melanjutkan pengembaraan kami. Tetapi di sepanjang hidup kami, kami tidak pernah mencuri. Bohong, bohong hampir berbareng beberapa orang telah berteriak. Wajah Sabung Sari berkerut. Ia terkejut mendengar kata-katanya sendiri, bahwa sepanjang umurnya ia tidak pernah mencuri. Namun tiba-tiba saja terbayang masa-masa kelamnya ketika masih sangat muda, bahkan mendendam dan berusaha untuk membunuh Agung Sedayu. Pada saat-saat itu, meskipun mungkin ia tidak mencuri, tetapi banyak tindakan tercelah pernah dilakukannya. Untunglah bahwa Agung Sedayu kemudian berhasil menundukannya, dan mendorongnya berjalan di jalan yang lurus. Sabung Sari tersadar dari angan-angannya yang menerawang kembali ke masa lampaunya ketika Kijaga Baya berkata kau dengar pendapat orang banyak itu. Sabung Sari mengerutkan keningnya. Lalu katanya kami sama sekali tidak memerlukan seekor kambing. Apalagi dua di antara kami adalah orang-orang tua, yang barangkali sudah tidak dapat lagi makan daging kambing panggang, betapapun mudanya kambing itu. Itu bukan alasan berkata seorang yang bertubuh tinggi tegap tentu ada sepuluh atau lebih kawan-kawanmu. Nah, jika demikian, kalian harus mengaku, di mana kawan-kawanmu itu. Ya, peras keterangannya. Ia harus mengaku teriak yang lain. Nah, bukankah sebaliknya berkata Kijaga Baya yang terjadi justru lebih memberatkannya. Orang-orang itu harus mengaku, di mana kawan-kawannya. Wajah Kijaga Baya menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa ketika terdengar orang-orang di halaman itu berteriak-teriak paksa mereka mengaku. Paksa mereka dengan kekerasan. Kijaga Baya pun tersenyum sambil berkata kita ikat mereka pada tonggak-tonggak itu. Kita akan mencambutnya teriak seorang yang kepalanya botak. Tetapi yang lain berteriak hukum picis. Sabung Sari menjadi merah padam. Namun Kijaga Baya Baya berkata biarlah mereka mengikat kita. Satu kero untuk menunjukkan kepada mereka tentang sesuatu yang tidak mereka mengerti. Sabung Sari menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat membantahnya meskipun ia berkata kepada dirinya sendiri celaka jika harus menurut sikap orang-orang tua. Tetapi Sabung Sari tidak melawan ketika beberapa orang kemudian ternyata memang menyeretnya. Demikian juga Kia Ye Gringsing dan Kijaya Raga. Mereka telah diikat pada batang-batang pohon kelapa yang berjajar di halaman. Sebuah tali yang dibuat dari sabut kelapa telah melilit di pergelangan tangan mereka, bahkan di perut mereka. Kijaga Baya tertawa berkeanjangan. Katanya disela-sela derai tertawanya nah, mengaku sajalah. Di mana kawan-kawanmu? Tidak seorang pun yang menjawab, sehingga Kijaga Baya harus mengulangi di mana kawan-kawanmu hi. Ketiga orang itu masih belum menjawab. Sementara itu Kijaga Baya menjadi semakin marah. Kemudian katanya kepada dua orang pembantunya hadapi yang dua orang itu satu-satu. Aku akan memaksa anak muda ini berbicara. Kijaga Baya menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak kuasa mencegah peristiwa yang akan terjadi kemudian. Dua orang pembantu Kijaga Baya, yang masing-masing bertubuh tinggi kekar dan berdada bidang telah berdiri masing-masing di hadapan Kia Ye Gringsing dan Jaya Raga. Sementara itu Kijaga Baya sendiri, yang juga bertubuh tinggi besar, berdada bidang dan berkumis tebal, berdiri di hadapan Sabung Sari. Ia menganggap anak muda itu sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Apalagi dua orang yang lain dianggapnya sudah terlalu tua untuk diperlakukan dengan kasar. Hi, apakah kau memang bisu bentak Kijaga Baya? Jangan menunggu aku marah. Sabung Sari sama sekali tidak menjawab, tetapi wajahnya mulai berkerut. Ia justru hampir tidak tahan lagi mengalami perlakuan seperti itu. Namun agaknya Kia Ye Gringsing dan Kijaya Raga masih bersikap tenang-tenang saja. Apakah orang-orang tua itu sama sekali tidak tersinggung mendapat perlakuan seperti ini tetapi? Pertanyaan itu tidak langsung terucapkan. Dalam pada itu Kijaga Baya yang benar-benar mulai marah itu melangkah mendekat sambil mementak semakin keras jadi kau memang tidak mau berbicarahi. Orang-orang yang ada di sekitarnya berteriak serahkan kepada kami. Kemarahan Kijaga Baya pun kemudian tidak tertahankan lagi. Ketika ia memberi isyarat kepada kedua orang pembantunya, maka kedua orang pembantunya itu pun mulai berteriak-teriak pula menanyakan kepada Kia Ye Gringsing dan Kijaya Raga, siapakah kawan-kawan mereka yang lem? Tetapi baik Kia Ye Gringsing maupun Kijaya Raga, sama sekali juga tidak menjawab. Kijaga Baya akhirnya tidak sabar lagi. Dengan marah ia berteriak aku beri kau kesempatan sekali lagi untuk menjawab pertanyaanku. Jika tidak maka aku tidak akan bersabar lagi. Nah, jawab pertanyaanku, di mana dan siapa saja kawan-kawan muhi? Apakah di antara mereka terdapat orang-orang padukuhan ini? Sabung Sari memandang wajah Kijaga Baya yang mulai menjadi merah. Namun Sabung Sari masih tetap berdiam diri. Kijaga Baya benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian mulai melakukan kekerasan. Tangannya terayun ke pipi Sabung Sari yang terikat itu. Namun Sabung Sari melihat gerak itu. Karena itu, maka ditingkatkannya daya tahan tubuhnya. Ketika tangan itu mengenai pipinya, Sabung Sari berhasil mengatasi rasa sakitnya, sehingga pukulan telapak tangan Kijaga Baya itu bagi Sabung Sari tidak lebih dari sentuhan kaki lalat yang hinggap di pipinya itu. Namun yang dilakukan oleh Kijaga Baya itu bagi Sabung Sari sudah keterlaluan. Sehingga karena itu, maka menurut Sabung Sari, ia tidak dapat membiarkannya. Diperlakukan seperti itu. Ia tidak lagi minta pertimbangan Kiai Gringsing, bahkan seandainya Kiai Gringsing tidak akan ikut melakukannya, maka ia akan melakukannya sendiri. Karena itu, demikian Kijaga Baya memukul pipinya, maka Sabung Sari yang sama sekali tidak merasa sakit karena kemampuan daya tahannya berhasil mengatasinya itu, telah mengusap pipinya dengan tangannya pula sambil berkata Kijaga Baya, Jangan ulangi. Pipiku akan dapat menjadi sakit. Aku tidak peduli teriak Kijaga Baya aku memang membuatmu sakit. Bahkan aku akan membuatmu lebih sakit lagi. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia mengusap pipinya dengan kedua belah telapak tangannya. Mula-mula Kijaga Baya tidak begitu memperhatikan. Namun tiba-tiba ia sadar bahwa orang yang dihadapinya itu telah diikat tangannya pada batang pohon kelapa. Namun tiba-tiba saja orang itu telah mengusap pipinya dengan tangannya. Karena itu, maka dengan serta Mertaki Kijaga Baya telah meloncat ke samping. Ternyata ia melihat ikatan tangan Sabung Sari telah terlepas. Setan teriak Kijaga Baya siapa yang telah mengikat tangan pencuri kambing ini, Hih! Ternyata orang itu terlalu dungu, sehingga talinya terlepas. Beberapa orang telah berloncatan pula. Mereka pun segera berusaha untuk mengikat kembali tangan Sabung Sari. Tetapi tiba-tiba saja seorang di antara mereka berteriak tali ini bukannya terlepas. Tetapi tali ini ternyata telah putus. Putus bertanya Kijaga Baya apakah kau gila? Tali sedemikian besarnya. Tali yang tidak dapat putus. Meskipun untuk mengikat seekor kerbau yang mengamuk sekalipun. Tetapi orang itu menunjukkan bahwa tali itu memang putus. Kijaga Baya termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat ingkar bahwa tali itu memang putus. Bahkan tidak hanya di satu tempat, tetapi tali itu rantas, seakan-akan telah dihentakan oleh kekuatan raksasa. Beberapa saat Kijaga Baya merenungi tali yang putus itu. Namun tiba-tiba ia berteriak ambil tali yang lain. Aku ingin melihat, apakah memang orang ini yang telah memutuskan tali itu. Tetapi Sabung Sari yang sudah tidak sabar itu berkata kau tidak perlu kemana-mana Kijaga Baya. Untuk membuktikan bahwa aku mampu memutuskan tali itu. Agaknya dapat dicoba dengan leharmu. Wajah Kijaga Baya menjadi merah padam. Sementara itu, Sabung Sari telah melangkah-selangkah maju sambil mengibaskan tangannya. Namun dengan demikian, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun sudah mulai bergerak. Tetapi Sabung Sari benar-benar telah jemuh melihat wajah Kijaga Baya. Ia benar-benar ingin membuat orang itu jera seandainya ia ingin melakukan sesuatu atasnya. Dalam pada itu selagi orang-orang itu sibuk memperhatikan Sabung Sari, ternyata di luar dugaan mereka, Kiyai Gringsing telah melangkah mendekatinya sambil berkata, Sudahlah. Jangan kau turutkan perasaanmu. Kijaga Baya tersentak melihat Kiyai Gringsing mendekat sambil mengurai tali yang masih melekat di tangannya, membersihkannya dan kemudian mengibaskannya. Heteriak Kijaga Baya pula bagaimana orang ini juga dapat terlepas. Semua orang memandang Kiyai Gringsing dengan heran. Sebagaimana mereka melihat Sabung Sari melepaskan ikatannya. Sementara orang-orang itu menjadi terheran-heranan. Kijaga Baya berteriak lihat yang seorang. Jangan sampai ia melepaskan diri pula. Beberapa orang berpaling ke arah Kijaya Raga. Beberapa orang itu segera berloncatan. Namun mereka terlambat. Mereka melihat tali di pergelangan tangan Kijaya Raga tidak saja putus, tetapi rontok menjadi abu. Lihat Kijaga Baya teriak seseorang. Kijaga Baya menjadi semakin kebingungan. Tetapi ditinggalkannya Sabung Sari dan Kiyai Gringsing untuk melihat ikatan dari yang seorang lagi. Matanya memang terbeliak melihat tali yang menjadi abu dan rontok jatuh di tanah itu. Karena Kijaya Raga masih belum menarik tangannya yang melekat pada batang pohon kelapa itu, maka Kijaga Baya pun telah berteriak ambil tali, cepat. Dengan serta merta Kijaga Baya telah meloncat menangkap tangan itu agar orang itu tidak meninggalkan tempatnya sebelum tali yang diminta itu datang. Namun demikian ia menangkap tangan Kijaya Raga, maka Kijaga Baya telah berteriak di luar sadarnya. Ternyata Kijaya Raga telah bermain dengan ilmu apinya. Karena itu, maka Kijaga Baya itu bagaikan telah menangkap bara. Sambil melangkah mundur Kijaga Baya memandangi tangannya yang mengalami luka bakar. Bukan sekedar menurut penglihatannya. Tetapi telapak tangannya itu benar-benar terasa sakit dan bahkan menjadi merah kehitaman. Apakah aku berhadapan dengan anak iblis bertanya Kijaga Baya dengan wajah tegang. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Di dekatinya Kijaga Baya yang berdiri termangu-mangu. Dengan nada. Rendah ia menjawab kau kira anak iblis ada yang setua aku? Kijaga Baya, sudahlah. Jangan terlalu bernafsu menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun kau anak iblis, tetapi apakah kau akan dapat menghadapi seluruh isi kademangan ini? Bertanya Kijaga Baya. Kenapa kau bertanya seperti itu bertanya Kijaya Raga apakah aku akan menghadapi seisi kademangan ini? Wajah Kijaga Baya menjadi tegang. Namun yang menjawab adalah sabung sari yang berdiri beberapa langkah daripadanya Kijaga Baya. Aku sudah jemuh dengan sikapmu. Marilah, jika kau memang ingin aku pilih kumismu itu, atau aku harus mencabutinya satu-satu? Bahkan jika kau memaksa orang-orang kademangan ini untuk mengorbankan dirinya, marilah, silahkan maju. Tetapi dengarlah. Seluruh isi kademangan ini tidak akan dapat menangkap aku. Cepat geram sabung sari siapa yang akan mati lebih dahulu. Karena jika kalian sudah mulai melangkah memasuki arna, maka kalian hanya dapat keluar tanpa nyawa. Tubuh kalianlah yang akan diusung pulang ke rumah kalian. Suara sabung sari terdengar lantang dan didorong oleh kejengkelan yang menyesakan dadanya. Orang-orang kademangan itu termangu-mangu. Sementara itu Kijaga Baya yang telah berdiri di tangga pendapa berkata, Sudahlah, untuk apa kita bertengkar tanpa arti. Kita dapat berbicara lebih baik tanpa menggunakan kekerasan. Halaman itu menjadi hening. Kijaga Baya memang harus merenungi tangannya yang sakit. Telapak tangannya memang menjadi hangus justru hanya karena ia merabat tubuh salah seorang di antara ketiga orang yang dituduhnya mencuri kambing itu. Dengan demikian, maka agaknya. Benar juga bahwa tidak seorang pun yang akan mampu menangkap orang itu. Tetapi tiba-tiba Kijaga Baya itu berkata lantang kalian jangan selalu sombong. Jika kami sudah mempergunakan senjata kami, maka kalian akan dibunuh dengan kera yang sangat mengerikan. Setiap orang akan melontarkan senjatanya ke tubuh kalian, sehingga kalian akan mengalami luka arang keranjang. Jadi kau benar-benar ingin matiki Jaga Baya geram sabungsari yang semakin marah senjata hanya mempercepat kematian kalian. Tolong, lempar senjata itu kepada aku. Aku akan berterima kasih. Kijaga Baya benar-benar menjadi bingung. Tetapi ia sudah melihat dan mengalami kelebihan yang tidak masuk akal. Karena itu ia menjadi bingung. Ia tidak dapat melangkah surut justru di mata sekian banyak orang yang menganggapnya orang yang paling kuat di kademangan itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkepanjangan di antara orang-orang yang berkerumun itu. Semua orang terkejut. Termasuk sabungsari, kiai gringsing dan kijaya raga. Apalagi ketika suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin keras. Bahkan sejenak kemudian suara tertawa itu telah mengguncang seluruh isi halaman. Ki demang, ki jaga baya, para bebahu dan apalagi orang-orang lain yang sedang berkumpul di halaman itu jantungnya bagaikan menggelepar kesakitan. Bahkan seorang yang tidak dapat menahan diri sudah jatuh terduduk di tanah sambil memegangi telinganya yang seolah-olah akan menjadi koyak. Namun suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin rendah sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Demikian suara tertawa itu terhenti, maka empat orang yang bertubuh tegap seperti ki jaga baya, telah melangkah maju menyebabkan orang-orang yang berkerumun itu. Seorang di antara mereka berkata ki jaga baya, orang-orang itu agaknya memang bukan lawan kalian. Kalian tentu akan mengalami kesulitan jika kalian benar-benar ingin menangkap pencuri kambing itu. Tetapi biarlah kami membantu ki demang dan orang-orang kademangan ini. Biarlah kami yang menghukumnya. Tetapi kami minta maaf jika karena perlawanan mereka, maka mereka akan mati di sini. Ki jaga baya termangu-mangu. Namun sebelum ia menjawab ki demanglah yang bertanya lebih dahulu siapakah kalian? Kami adalah empat saudara seperguruan yang sedang mengembara. Kami mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Karena itu, maka kami telah siap untuk menolong kalian menangkap pencuri-pencuri itu. Tetapi jika mereka melawan, maka kemungkinan seperti yang aku katakan itu dapat terjadi. Kematian. Ki demang menjadi ragu-ragu. Di luar sadarnya ia mulai memperbandingkan ketiga orang yang dituduhnya mencuri itu dengan keempat orang yang baru muncul itu. Menilik wajah, sorot metu dan sikapnya, maka ketiga orang itu nampak lebih lembut, meskipun yang mudah sekali-sekali menunjukkan kekerasan. Tetapi empat orang ini nampaknya agak lebih keras dan kasar. Namun, sebelum Ki demang mengambil sikap, Ki jaga bayah yang merasa tangannya telah dilukai itu berkata terima kasih Ki sana. Jika kalian bersedia membantu kami, maka kami akan sangat senang karenanya. Ketiga orang itu telah bukan saja mencuri, tetapi telah menghina kami dengan permainan sihirnya. Bukan sihir Ki jaga bayah jawab orang itu satu permainan kanak-kanak yang barangkali pernah dipelajarinya pada seorang guru di sebuah padepokan. Tetapi per, mainan itu sama sekali tidak mencemaskan. Permainan itu adalah permainan yang tidak berarti sama sekali. Jika demikian, silahkan berkata Ki jaga bayah tetapi kami akan lebih senang jika orang-orang itu dapat tertangkap hidup-hidup. Kamilah yang akan menghukum mereka. Orang itu tertawa. Katanya kami akan mengusahakannya. Tetapi jika tidak mungkin, biarlah mereka mati di sini Ki jaga bayah tidak menjawab lagi. Tetapi ia sudah pasti, bahwa ketiga orang itu akan dapat ditangkap hidup atau mati. Apalagi orang yang telah menghinanya dan telah membakar telapak tangannya itu. Karena itu, maka Ki jaga bayah pun kemudian melangkah surut. Demikian pula orang-orang yang berkerumun itu. Dengan demikian maka halaman kademangan itu pun menjadi longgar. Seakan-akan telah sengaja dibuat sebuah arna yang luas, yang akan dapat dipergunakan untuk berperang tanding. Namun dalam pada itu, salah seorang di antara keempat orang itu berkata jagalah baik-baik, agar ketiga orang itu tidak melarikan diri. Jangan takut, di sini ada kami berempat. Orang-orang kademangan itu pun menjadi semakin mantap. Karena itu mereka pun telah benar-benar mengepung rapat arna yang akan dipergunakan oleh keempat orang itu menangkap tiga orang yang dianggap telah mencuri kambing. Namun dalam pada itu, Ki Yayi Gringsing yang kemudian sudah berdiri berdekatan dengan Ki Jaya Raga dan Sabung Sari itu pun berkata perlahanah, bukankah usaha kita menemukan pencuri yang sebenarnya itu akan berhasil? Dari mana Ki Yayi tahu bertanya Sabung Sari? Satu dugaan. Tetapi rasa-rasanya dugaan ini benar jawab Ki Yayi Gringsing. Aku juga menyangka begitu dasis Ki Jaya Raga. Namun dalam pada itu, Ki Demang yang berada di pendapak itu berteriak cukup. Permainan ini harus dihentikan. Tetapi seorang di antara keempat orang itu menyahut jangan berteriak-teriak Ki Demang, agar kau tidak ikut aku tangkap sekali. Ki Demang itu pun terdiam. Ia sadar, bahwa keempat orang itu pun tentu orang-orang berilmu tinggi. Suara tertawanya sudah dapat membuat jantungku hampir rontok karenanya. Ki Demang menyesal, bahwa di halaman rumahnya akan terjadi pertarungan orang-orang berilmu tinggi, namun yang tidak jelas ujung dan pangkalnya. Ia pun justru menjadi semakin ragu, apakah ketiga orang itu benar telah mencuri kambing? Apalagi menilik sikap dari keempat orang yang muncul kemudian itu. Tetapi Ki Demang tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya itu akan terjadi tanpa dapat dicegahnya lagi. Demikianlah keempat orang itu pun telah berada di arena. Namun seorang di antara mereka berkata kepada kawannya kau mengawasi sajalah agar orang-orang itu tidak melarikan diri. Kami akan menangkapnya bertiga saja, karena mereka juga hanya bertiga. Kenapa aku yang harus mengawasi bertanya kawannya itu? Kau adalah orang yang paling muda di antara kami jawab yang lain. Orang itu nampak menjadi kecewa. Dengan nada datar ia berkata seharusnya kalian memberi kesempatan kepada aku. Kalian sudah banyak berbuat sesuatu. Jauh lebih banyak dari aku. Tetapi orang-orang ini nampaknya agak liar berkata saudara seperguruannya itu karena itu kau awasi. Sajalah. Kau lihat bagaimana aku memilih leharnya. Yang termuda di antara keempat saudara seperguruan itu tidak menjawab. Tetapi ia siap untuk mengawasi ketiga orang itu. Jika di antara mereka ada yang berusaha melarikan diri, maka ia harus cepat bertindak. Sabung Sari memang sudah tidak sabar lagi. Tetapi Kiai Gringsing telah menggamitnya. Setiap kali ia harus menahan Sabung Sari agar tidak tergesa-gesa bertindak. Memang lain dengan Agung Sedayu berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Bagi Kiai Gringsing, Agung Sedayu dapat lebih banyak menyesuaikan diri daripada Sabung Sari. Tetapi Kiai Gringsing pun menyadari bahwa Sabung Sari adalah seorang prajurit di bawah pimpinan antara yang mempunyai sifat dan watak yang jauh berbeda dengan Agung Sedayu. Sementara itu, ketiga orang saudara seperguruan itu telah siap menghadapi tiga orang yang oleh Kiai Jagabaya telah ditetapkan sebagai tiga orang pencuri kambing. Seorang yang paling tua di antara mereka telah mendekati Kiai Jaya Raga. Menurut perhitungan mereka, Kiai Jaya Raga memiliki kemampuan yang paling mendebarkan. Ia mampu membakar tali yang mengikat pergelangan tangannya menjadi abu, sementara itu pakaiannya sama sekali tidak terpengaruh karenanya. Dengan demikian maka orang itu mampu mengungkapkan ilmunya sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian maka orang tertua di antara keempat saudara seperguruan itulah yang akan menghadapinya. Ada pun orang kedua akan berhadapan dengan Kiai Gringsing sementara yang lebih muda lagi akan menghadapi Sabung Sari. Kisanak berkata orang yang tertua di antara mereka berempat kalian telah menjalankan permainan kalian yang tidak seberapa itu di sini. Tentu saja kau berhasil membuat orang padukuhan ini kebingungan. Tetapi untunglah bahwa di sini ada kami. Kalian siapa bertanya Kiai Jaya Raga. Kalian tidak perlu mengenal kami lebih banyak dari yang sudah aku katakan. Kami adalah empat orang saudara seperguruan yang sedang mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Itu saja jawab yang tertua di antara mereka. Jika demikian kita sama-sama mengemban tugas kemanusiaan jawab Kiai Jaya Raga. Oh tiba-tiba orang itu tertawa dengan mencuri kambing kau mengemban tugas-tugas kemanusiaan? Apa artinya seekor kambing kecil dan sakit-sakitan jawab Kiai Jaya Raga? Jawaban itu memang mengejutkan. Sabung Sari juga terkejut. Justru karena itu ia tidak segera menyaut. Namun yang terdengar adalah suara saudara tertua di antara keempat orang seperguruan itu kau jangan berbohong. Bukan seekor kambing kecil sakit-sakitan. Tetapi seekor kambing muda yang gemuk. Kiai Jaya Raga mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia pun bertanya dari mana kau tahu bahwa kambing itu muda dan gemuk? Orang itu tergagap. Sementara itu Sabung Sari yang tidak sabar lagi telah memotong. Nah, jika demikian kalianlah pencuri kambing itu. Tentu kalian tidak hanya berempat. Sebut, di mana kawan-kawan muhi? Gila geram orang itu bagaimana mungkin kau menuduh kami? Aku tidak peduli berkata Sabung Sari kita dapat menuduh siapa saja seperti dilakukan oleh Kiai Jagabaya. Apalagi bahwa kau telah dapat menyebutkan, bahwa yang hilang itu seekor kambing muda yang gemuk Sabung Sari tiba-tiba saja telah berteriak kepada orang-orang yang berkerumun hi. Jadi, siapa tahu, apakah kambing yang hilang itu kecil sakit-sakitan atau muda dan gemuk? Tiba-tiba saja, seolah-olah di luar sadarnya, orang padukuhan yang tahu wujud kambing yang hilang itu bahkan. Pemiliknya sendiri juga ada di antara mereka, berteriak kambing itu muda dan gemuk. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya nah, kita tahu sekarang, siapakah yang telah mencuri kambing itu? Persetang ram orang itu dengan marah satu kesimpulan gila. Kau pikir kau akan dapat mengingkari kejahatan yang telah kau lakukan? Nah, sekarang jangan banyak bicara. Kami diminta oleh seisi padukuhan ini untuk menangkap kalian. Sabung Sari yang juga telah menjadi semakin marah membentak kau atau aku yang akan menangkap pencuri. Nah, marilah. Kita akan membuktikannya dengan kemampuan kita siapa yang benar akan memenangkan pertempuran ini. Bagusahut orang itu kita akan mulai. Aku akan menangkap orang tua yang mempunyai kekuatan sihir ini. Sabung Sari pun segera bersiap. Tetapi ia tidak dapat memilih lawan. Seseorang telah siap untuk melawannya. Namun dalam pada itu Kia Ye Gringsing masih juga bersikap sebagaimana tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia masih sempat berkata kita telah bertemu dengan sekelompok orang yang bukan saja mencuri kambing. Tetapi kita akan dapat menemukan sesuatu yang lain pada diri mereka. Kau jangan ikut menjadi gila kakek berkata orang yang sudah siap menghadapi Kia Ye Gringsing sebaiknya kau menyerah saja, agar kau tidak mengalami kesulitan di hari tuamu ini. Kia Ye Gringsing tersenyum. Katanya apakah sebaiknya bukankah saja yang menyerah? Pertanyaan Kia Ye Gringsing itu bagaikan mengetuk jantung lawannya yang sudah siap untuk bertempur itu. Karena itu, maka lawannya yang marah itu pun berkata baiklah. Aku harus memaksamu menyerah. Jika kau tetap melawan, bukan salahku jika itu mempercepat kematianmu. Kia Ye Gringsing pun kemudian telah bersiap pula. Bagaimanapun juga ia tidak boleh mengabaikan lawannya. Kelengahan akan dapat menjerumuskan ke dalam kesulitan. Demikian pula agaknya Kia Ye Gringsing dan Sabung Sari. Mereka pun kemudian telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Kia Demang yang mendengarkan percakapan di antara ketiga orang yang dituduh telah mencuri kambing itu dengan keempat orang yang muncul kemudian, menjadi semakin ragu-ragu. Agaknya, memang ada kemungkinannya sebagaimana dikatakan oleh orang termuda di antara ketiga orang yang dituduh mencuri itu, bahwa sebenarnya keempat orang itulah yang telah mencuri kambing. Agaknya bukan Kia Demang saja yang menjadi ragu-ragu. Beberapa orang bebahu pun menjadi ragu-ragu. Bahkan seorang di antara mereka kemudian berdiri di samping Kia Demang sambil berkata Kia Demang. Apakah Kia Demang benar-benar yakin bahwa ketiga orang itulah yang telah mencuri kambing? Tidak jawab Kia Demang aku justru berpendapat lain. Mungkin keempat orang itulah yang justru telah melakukannya. Namun bagaimanapun juga, kedua belah pihak adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya agaknya memang demikian Kia Demang. Kita memang harus menyesal, bahwa kedemangan ini telah menjadi ajang pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi itu. Kia Demang tidak dapat menjawab. Namun ia berdesis sebagian besar adalah karena salahku. Bebahu itu tidak menjawab. Ketika ia melihat Kia Jagabaya, maka agaknya Kia Jagabaya tetap pada pendiriannya. Kemarahannya kepada Kia Jaya Raga telah membuatnya bertahan pendiriannya. Apalagi ia memang ingin membalas kesakitan yang menyengat kedua telapak tangannya yang bagaikan menggenggam bara itu. Sejenak kemudian, maka telah terjadi tiga lingkaran pertempuran. Nampaknya tidak seorang pun di antara. Mereka yang memerlukan senjata. Ketiga orang yang dituduh mencuri kambing itu memang tidak nampak bersenjata, sementara keempat orang yang muncul kemudian itu pun tidak menarik senjata mereka pula, meskipun mereka membawa senjata mereka masing-masing. Agaknya mereka merasa tidak perlu mempergunakan senjata mereka untuk melawan orang-orang tua. Namun yang menghadapi Sabung Sari pun tidak pula merasa memerlukan senjata. Ketika mereka mulai bertempur, ternyata Sabung Sari masih dapat mengendalikan dirinya, sehingga ia tidak dengan serta-merta memergunakan kemampuan puncaknya. Kiai Gringsing yang tua itu pun berusaha untuk menjajagi kemampuan ilmunya. Meskipun orang tua itu cukup berhati-hati, ia tidak menganggap lawannya tidak berbahaya. Karena itu, maka Kiai Gringsing telah meningkatkan daya tahannya untuk melindungi dirinya. Yang termangu-mangu kemudian adalah Kijaya Raga. Ia sadar bahwa lawannya tentu sudah mengetahui kemampuannya untuk menyadap kekuatan api dengan usahanya membakar petali pengikat tangannya. Karena itu, maka ia pun memperhitungkannya, bahwa lawannya benar-benar sudah siap menghadapinya. Sebenarnya lah bahwa lawan Kijaya Raga telah memperhitungkan pula hal itu. Karena itu, maka lawan Kijaya Raga itu telah bersiap-siap untuk mengatasi sentuhan apinya. Ketika orang itu menyerang Kijaya Raga dengan karangnya, maka Kijaya Raga masih berusaha untuk mengetahui di manakah lawannya meletakkan kekuatan serangannya. Karena itu, maka Kijaya Raga dengan cermat berusaha untuk mengamati setiap gerak dan akibatnya. Dengan hati-hati Kijaya Raga telah meloncat menghindar ketika lawannya menyerang langsung ke wadaknya. Kijaya Raga memperhitungkan, bahwa lawannya itu tentu memiliki kekuatan tertentu sehingga ia berani menyerangnya meskipun tubuhnya mampu melepaskan panasnya api sebagaimana ia telah membakar tali yang mengikat pergelangannya. Namun ternyata Kijaya Raga terlambat. Ternyata bahwa lawannya itu mampu menyerang tubuhnya tanpa menyentuhnya. Seolah-olah kekuatan ilmunya merupakan kepanjangan dari gerak serangan wadaknya. Karena itu, maka Kijaya Raga masih belum sempat keluar dari garis serangannya. Ternyata pundak Kijaya Raga bagaikan disambar oleh kekuatan yang sangat besar, sehingga Kijaya Raga telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan orang tua itu hampir saja telah kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa Kijaya Raga adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat luas. Dalam keadaannya ia justru telah menjatuhkan dirinya. Dua kali ia berguling. Namun kemudian ia pun telah melenting berdiri. Demikian Kijaya Raga tegak, maka ia pun segera mengerti kelebihan yang dimiliki oleh lawannya itu. Dengan demikian, maka ia pun segera menempatkan dirinya dalam kesiapan menghadapinya. Kijaya Gringsing dan Sabung Sari mula-mula terkejut melihat Kijaya Raga terdesak pada serangan pertama. Namun mereka pun kemudian melihat Kijaya Raga itu telah siap kembali menghadapi setiap kemungkinan. Meskipun Kijaya Raga yakin akan kemampuan Sabung Sari, namun ia masih juga ingin memperingatkannya, karena mungkin saja Sabung Sari dibelit oleh kemarahannya sehingga ia tidak segera melihat letak kelebihan lawan. Karena itu, maka setelah ia berdiri tegak dan siap menghadapi lawannya itu, ia berkata bukan main. Masih juga ada ilmu yang dasyat itu sekarang. Kau mampu melepaskan seranganmu mendahului wujud wadakmu. Hi, di mana? Aku pernah melihat ilmu seperti itu. Kijaya Gringsing lah yang menyahut luar biasa. Untunglah Pandanwangi tidak ikut serta bersama kita. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Pandanwangi juga memiliki ilmu sejenis dengan ilmu yang dimiliki oleh lawannya itu. Bahkan kelebihan Pandanwangi, bahwa ketekunannya menempa diri serta menelusuri hubungannya dengan kekuatan alam di sekitarnya telah membawanya memasuki satu bentangan ilmu yang sudah jarang dimiliki oleh seseorang. Dengan beberapa petunjuk dari Kijaya Gringsing, maka Pandanwangi mampu mendalami ilmu seperti yang dimiliki oleh lawan Kijaya Raga itu, sebagaimana Agung Sedayu juga pernah menghadapi beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu ilmu Pandanwangi telah berkembang terus, sehingga kemudian ia tidak saja mampu melontarkan ilmunya mendahului wujud wadaknya, namun ia telah mampu melontarkan serangan melampaui satu jarak tertentu. Dalam pada itu Sabung Sari yang mendengar kata-kata Kijaya Raga itu segera memaklumi. Meskipun lawannya masih belum mengetrapkannya, namun ternyata ia harus berhati-hati. Pada satu saat jika keadaan memaksanya, maka lawannya itu tentu akan mengetrapkan ilmunya itu, karena keempat orang itu adalah empat orang saudara seperguruan, sehingga mereka agaknya memiliki ilmu yang serupa. Agaknya ilmu seperti itu akan berkembang lagi berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Demikianlah, maka pertempuran itu pun segera berkelanjutan. Kijaya Raga yang telah mengetahui kemampuan ilmu lawannya, telah bertempur dengan sangat berhati-hati. Ia harus dapat memperhitungkan jarak gapai sergapan lawannya, sehingga ia mampu bergerak mendahuluinya agar kekuatan yang mendahului wujud wadak orang itu tidak mengenainya. Persetan kau kakek tua gerah merang itu ternyata kau mampu mengenali kekuatan ilmu ku. Kijaya Raga tersenyum. Katanya ilmu yang sebenarnya mulai susut karena tidak mampu lagi mengatasi berbagai kesulitan di medan perang. Tidak lebih dari seorang yang membawa galah karena tangannya tidak sampai menggapai jambu air. Alangkah sombongnya kau kakek tua bentak lawannya yang tiba-tiba saja telah meningkatkan serangannya. Demikian dia syatnya bagaikan badai yang datang mengguncangkan hutan yang lebat. Tetapi sasaran serangannya adalah Kijaya Raga. Karena itu, maka ia sama sekali tidak berhasil mengenainya. Jika serangan pertamanya berhasil melontarkan orang tua itu sehingga ia berguling di tanah, maka serangan-serangan berikutnya hampir tidak berarti sama sekali. Sementara itu Kijaya Raga sama sekali masih belum membalasnya selain menghindarinya setiap serangan. Yang dilakukan oleh Kijaya Gringsing tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Kijaya Raga. Kijaya Gringsing yang mengetahui kemampuan lawannya itu, sempat membuat lawannya menjadi bingung. Kakek yang nampaknya sudah terlalu tua itu, masih mampu bergerak cepat sekali menghindari serangan-serangannya. Bahkan ketika ia sudah sampai ke tingkat ilmunya yang semakin tinggi, orang tua itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Yang tidak bertempur seperti Kijaya Raga dan Kijaya Gringsing adalah Sabung Sari. Sejak ia ditangkap, rasa-rasanya ia sudah tidak dapat menahan diri lagi. Kini kemah. Rahannya itu telah tertumpah pada lawannya. Karena itu maka pertempuran di antara Sabung Sari dan lawannya itulah yang nampak menjadi semakin sengit. Sabung Sari tidak hanya sekedar menghindarkan serangan lawannya seperti dilakukan oleh orang-orang tua itu. Tetapi ia pun membalas serangan dengan serangan. Ternyata peringatan Kijaya Raga sangat berarti bagi Sabung Sari. Ia tidak perlu mengalami kesulitan pada benturan-benturan pertama. Karena itu, maka yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang cepat dan keras. Sabung Sari yang sudah mengetahui kekuatan lawan itu, masih bertahan dengan kemampuannya, lah masih menganggap bahwa ia belum perlu melepaskan ilmunya yang paling dasyat lewat sorot matanya. Keduanya kemudian telah bertempur dengan cepat. Mereka berloncatan saling menyerang dan saling menghindar. Desak-mendesak. Sekali-kali Sabung Sari harus berloncatan surut. Tetapi jika terbuka kesempatan baginya, maka serangannya datang seperti prahara. Menerjang dengan kekuatan yang mendebarkan jantung lawannya. Meskipun lawannya kemudian telah mengerahkan segenap kemampuan ilmunya, namun ia masih belum berhasil memaksa Sabung Sari untuk berlutut. Bahkan perlawanannya justru menjadi semakin lama semakin cepat. Yang berhasil lebih dahulu mengenai tubuh lawannya justru Sabung Sari. Kecepatan geraknya telah menembus pertahanan lawannya, bahkan menembus ilmunya pula. Ketika lawannya gagal menerkam Sabung Sari, maka Sabung Sari yang sudah membuat perhitungan yang cermat, telah meloncat menyamping. Kakinya lah yang telah mengenai lambung lawannya, sehingga lawannya itu terdorong selangkah menyamping. Untunglah bahwa ia masih mampu berdiri tegak di atas kakinya. Namun ia terpaksa meloncat surut untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi Sabung Sari tidak banyak memberinya kesempatan. Sesaat kemudian ia pun telah meloncat. Menyerang pula. Tetapi langkahnya tertahan ketika lawannya mengayunkan lengannya. Meskipun jaraknya melampaui jarak panjang tangan lawannya, tetapi Sabung Sari menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang dapat menjadi kepanjangan wujud wadaknya itu. Namun demikian tangan itu terayun tanpa mengenai sasarannya Sabung Sari telah meloncat pula. Demikian cepatnya, sehingga ketika kakinya terjulur, hampir saja untuk kedua kalinya orang itu dapat dikenainya. Tetapi dengan tangkasnya lawan Sabung Sari itu berhasil bergeser menyamping. Bahkan ia sempat mengayunkan tangannya pula. Demikian cepatnya, sehingga Sabung Sari tidak sempat menghindar. Selisih perhitungan sejengkal telah membuat Sabung Sari terdorong dengan kerasnya. Meskipun wujud wadak lawannya tidak mengenainya, tetapi rasa-rasanya tengkuk Sabung Sari telah dihantam dengan segumpal batu padas. Hampir saja Sabung Sari jatuh terjerembab tanpa terkekang. Namun pengalaman dan kemampuannya telah dapat mengatasi kesulitan itu sehingga Sabung Sari tidak terbanting jatuh. Tetapi ia mampu jatuh pada keadaan yang mapan. Dua kali ia berguling. Kemudian dengan sigapnya ia melenting tegak. Meskipun pada saat yang bersamaan serangan berikutnya telah memburunya, tetapi Sabung Sari sempat menghindar. Ketika tangan lawannya itu terjulur lurus ke dadanya, maka Sabung Sari harus bertindak cepat. Meskipun menurut pengamatan wadaknya, tangan itu tidak akan sampai menggapai tubuhnya, tetapi arah serangan itu merupakan garis yang berbahaya. Daagan tangkasnya Sabung Sari bergeser ke samping sehingga sasaran serangan itu tidak dikenainya. Tetapi dengan tiba-tiba saja tangan itu telah terayun ke samping pula. Demikian cepatnya, sehingga Sabung Sari terkejut karenanya. Namun dengan cepat pula Sabung Sari berhasil merendahkan dirinya di atas lututnya, sehingga terasa olehnya ayunan kekuatan ilmu lawannya lewat di atas kepalanya. Pada saat yang demikian Sabung Sari tidak melepaskan kesempatan bertumpu pada tangannya, maka ia telah meloncat menyerang lawannya. Kakinya terjulur dengan cepatnya mengenai lambung lawannya yang terbuka karena tangannya yang sedang terayun itu. Serangan itu demikian kerasnya, sehingga lawan Sabung Sari itu telah terlempar dua langkah menyamping. Meskipun orang itu jatuh di atas kakinya, tetapi hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Dengan susah payah ia berusaha untuk tidak jatuh terlentang. Meskipun ia berhasil, namun demikian cepatnya pula serangan Sabung Sari menyusulnya. Lawannya yang melihat serangan itu, agaknya tidak sempat mengambil sikap. Dengan demikian maka ia pun justru telah menjatuhkan dirinya. Sabung Sari memang tidak dapat mengenai tubuh lawannya. Dengan sigap ia pun tegak kembali untuk membuat ancang-ancang baru. Tetapi tiba-tiba saja sambil masih berbaring di tanah, ia pun telah menyapu kaki Sabung Sari. Sekali lagi Sabung Sari salah hitung. Jaraknya memang cukup jauh dari orang itu, namun ilmu orang itulah yang telah mengenai kaki Sabung Sari. Demikian kerasnya, sehingga kaki Sabung Sari itu telah terpental. Sabung Sari lah yang kemudian jatuh terbanting di tanah. Memang agak keras. Meskipun perasaan sakit menyengat punggungnya, namun Sabung Sari sempat meloncat bangkit dan berdiri tegak mendahului lawannya. Karena itu, dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, ia pun dengan geramnya meloncat maju dengan tangan terjulur lurus. Tepat pada saat lawannya berdiri, maka tangan Sabung Sari itu telah menghentam dadanya. Demikian kerasnya, sehingga terdengar orang itu mengaduh tertahan. Sekali lagi orang itu terlempar dan terjatuh betapapun ia berusaha bertahan. Tetapi ia tidak mau menjadi sasaran serangan yang tidak berkesudahan. Ternyata bahwa lawannya mampu bergerak cepat sekali, melampaui kecepatan geraknya sendiri. Karena itu, maka orang itu pun merambah kepada kekuatannya yang lain. Dengan ilmunya ia merasa tidak mampu menundukan lawannya, bahkan sekali-sekali dirinya sendirilah yang harus berloncatan surut. Dengan demikian, maka orang itu pun telah memungut satu di antara senjata-senjata kecilnya yang terselip pada ikat pinggangnya. Sabung Sari yang telah bersiaga sepenuhnya sempat melihat tangan orang itu telah mencabut pisau-pisau kecil yang merupakan senjata khususnya di samping senjata yang ada di lambungnya. Sabung Sari yang siap meloncat menyerang telah tertegun. Dengan pengamatannya yang tajam, maka ia pun telah melihat tangan lawannya itu bergerak. Dengan cepat pula tangan itu terayun. Kemudian berkilat pula lah sebilah pisau kecil yang meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi menyambar dada Sabung Sari. Dengan cepat pula Sabung Sari meloncat ke samping. Menurut pengertiannya, ilmu lawannya tidak berlaku pada senjata yang dilontarkan, sehingga sentuhan ujung pisau itu sendirilah yang akan dapat melukainya. Tanpa kekuatan ilmu yang mendahuluinya. Meskipun demikian Sabung Sari tidak mau mengalami kesulitan karena kelengahannya. Karena itulah, maka ia harus berusaha menghindar secepat dapat dilakukannya. Namun lawannya benar-benar memiliki kemampuan untuk bermain dengan pisau-pisaunya. Meskipun pisau itu tidak menyambarnya susul-menyusul, namun serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya. Justru karena lawannya itu berlaku tenang setelah pisau kecil itu berada di tangannya. Dengan wajah yang penuh kebencian orang. Itu sempat memidik sasarannya dengan cermat. Sabung Sari pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika lawannya mengangkat pisaunya perlahan-lahan. Maka ia pun telah bersiap untuk meloncat menghindari. Dengan saksama ia melihat gerak tangan lawannya itu. Sementara itu, Kijaya Raga dan Kiyaya Gringsing masih juga bertempur. Kedua orang itu masih lebih banyak menghindar. Tetapi jika lawannya selalu mendesaknya, maka sekali-sekali orang-orang tua itu pun menyerang juga, agar lawannya tidak bergeser maju terus. Bahkan lawan Kijaya Raga kadang-kadang menjadi bingung. Tanpa diketahuinya, apa yang telah dilakukan lawannya, tiba-tiba saja menyusup di antara ayunan ilmunya, dorongan kakuatan yang luar biasa besarnya sehingga orang itu telah terdording tidak hanya satu-dua langkah. Tetapi bahkan beberapa langkah. Tangan orang tua itu tidak menyakitinya. Hanya mendorongnya. Apa maunya orang tua itu geram lawannya di dalam hatinya? Demikian pula Kijaya Gringsing. Ia memang tidak berusaha untuk menundukkan lawannya dengan mematahkan tangannya atau memilin leharnya. Tetapi dibiarkannya lawannya mengerahkan segenap tenaganya. Kijemang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi bingung. Ia melihat kedua orang tua itu seakan-akan memang tidak bersungguh-sungguh. Sekali-sekali bahkan ia melihat orang-orang tua itu tersenyum, meskipun sambil berloncatan menghindar. Sementara itu Kijemang melihat sabung sari dan lawannya telah bertempur dengan sengitnya. Keduanya telah bergerak dengan cepat. Berloncatan dan saling menyerang. Keduanya telah mengalami hentakan pukulan lawannya dan terlempar beberapa langkah surut. Bahkan terbanting jatuh di tanah, berguling dan melenting tegak kembali. Ketika Kijaya Raga kemudian mendorong lawannya dengan keras, maka lawannya itu pun telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terlentang. Namun Kijaya Raga sama sekali tidak memburunya. Dibiarkannya lawannya itu dengan cepat bangkit berdiri, sementara Kijaya Raga berdiri saja mengawasinya sambil tersenyum. Marilah ke sana katanya bangkitlah. Kita mempunyai banyak waktu untuk bermain main. Lawannya menjadi semakin marah mendengar kata-kata orang tua itu. Namun bagaimanapun juga, ia merasa bahwa ia telah mengalami kesulitan. Karena itu, maka orang itu pun telah menarik senjatanya untuk menghadapi Kijaya Raga. Karena orang itu yakin akan ilmunya, maka senjatanya yang terselip di pinggangnya bukan sebuah golok yang besar dan panjang. Tetapi sepasang pedang kecil atau dapat juga disebut belati panjang. Dalam kemampuan ilmunya, maka belati itu seakan-akan telah berubah menjadi sebilah pedang yang panjang. Kijaya Raga tertegun melihat sepasang pedang pendek di tangan lawannya. Bahkan hampir bersamaan maka lawan Kiyaya Gringsing pun telah menggenggam belati pula. Namun kedua orang tua itu pun melihat, bahwa lawan Sabung Sari tidak menarik belatinya yang tergantung di lambung. Tetapi ia telah mempergunakan pisau-pisau kecil sekali yang dapat dilontarkan ke arah lawannya dari jarak yang agak jauh. Kijaya Raga yang tidak berniat melawannya dengan senjata apapun juga itu terpaksa mengerutkan keningnya, ketika ia melihat Kiyaya Gringsing justru telah mengurai cambuknya. Buat apa Kiyaya bertanya Kijaya Raga? Pedang-pedang kecil itu bentuknya sangat menarik berkata Kiyaya Gringsing. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Tentu Kiyaya Gringsing mempunyai maksud tertentu dengan cambuknya itu. Dalam pada itu, lawan Sabung Sari telah melontarkan pisaunya pula setelah ia bergeser beberapa langkah sambil membidik. Demikian cepatnya pisau kecil itu meluncur, sehingga hampir saja berhasil menyambar pundak Sabung Sari yang meloncat berguling di tanah. Namun yang berikutnya lawannya tidak memberinya kesempatan. Ia tidak membidik lagi, tetapi demikian Sabung Sari bangkit, maka pisau kecil berikutnya telah meluncur lagi. Tetapi yang menjerit justru seorang yang berdiri di samping pendapa. Pisau itu ternyata telah salah sasaran. Lawan Sabung Sari melempar pisaunya terlalu mendatar, sehingga menyambar orang yang melingkari. Arna pertempuran itu, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Jerit orang tua itu telah membakar jantung Sabung Sari. Dengan geram Sabung Sari berkata kau telah melukai orang yang tidak tahu menahu tentang permainan ini. Itu akibat wajar dari pertempuran ini. Salahnya sendiri bahwa ia berdiri terlalu dekat dengan arna geram lawannya. Ia sudah berdiri cukup jauh sahut Sabung Sari. Persetan orang itu berkata lantang sebentar lagi lehermu yang akan aku koyak dengan pisau-pisau kecil ini. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia sempat melihat orang yang terkena pisau itu ditolong oleh kawan-kawannya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing berkata pisau itu tentu beracun. Apakah kau dapat menolong Kiai berkata Kijaya Raga? Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Kiai Raga telah melepas ikat kepalanya. Seperti yang pernah dilakukannya ia telah mempergunakan ikat kepalanya sebagai senjata. Meskipun penggunaannya agak berbeda dengan Kiai Waskita. Tinggalkan lawanmu berkata Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun katanya. Baiklah. Tetapi aku inginkan pedang-pedang kecil itu. Ambil satu berkata Kiai Raga. Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia memang ingin satu. Di antara kedua pedang kecil di tangan lawannya. Agaknya pedang kecil itu memang mempunyai arti tersendiri baginya. Karena itu, maka sejenak kemudian Kiai Gringsing pun telah bersiap-siap untuk mengambil senjata itu. Namun dalam pada itu lawannya telah mengumpat. Ia merasa direndahkan oleh lawannya yang tua itu. Seakan-akan orang tua itu akan dapat mengambil belatinya sekendak hatinya sendiri. Tetapi ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan. Tiba-tiba saja cambuk Kiai Gringsing meledak dengan kerasnya. Seolah-olah telah mengoyakan setiap selaput telinga. Lawannya pun terkejut mendengar ledakan itu, sehingga sesaat perhatiannya telah tertuju kepada bunyi yang menghentak itu. Namun pada saat yang demikian, terasa sebuah tarikan yang keras sekali. Sebelum itu menyadari apa yang terjadi, maka sebilah pedang kecilnya telah lepas dari tangan kirinya. Pedang kecil itu terlempar ke udara. Namun dalam waktu yang singkat, senjata itu telah jatuh ke tangan Kiai Gringsing. Seakan-akan tangan Kiai Gringsing mempunyai kemampuan untuk menghisap pedang yang sedang terpelanting itu. Terima kasih berkata Kiai Gringsing aku belum sempat meneliti ciri-cirinya. Aku harus menolong orang yang terkena racun itu. Lawannya mengumpat. Tetapi ia tidak dapat menyusul Kiai Gringsing karena serangan yang lain telah datang. Serangan Kijaya Raga. Dengan demikian maka Kijaya Raga harus melawan dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Keduanya adalah orang-orang terbaik di antara keempat orang bersaudara seperguruan itu. Tetapi Kijaya Raga adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi pula, sehingga meskipun ia harus berhati-hati menghadapi kedua lawannya, namun keduanya tidak akan dapat menundukan Kijaya Raga. Kijaya Gringsing kemudian telah bergeser keluar dari arna sambil menyelipkan pedang kecil yang berhasil dirampasnya itu diikat pinggangnya. Ia pun dengan tergesa-gesa telah mendekati orang yang terkena pisau-pisau kecil beracun yang dilontarkan oleh lawan sabung sari namun tidak mengenai sasarannya. Tetapi Kijaya Gringsing tertegun ketika seorang di antara keempat orang itu telah mencegatnya. Saudara seperguruan yang termuda di antara keempat orang itu. Kau akan melarikan diri bertanya orang itu. Tidak jawab Kijaya Gringsing orang yang terkena pisau kecil beracun itu memerlukan pengobatan. Jika tidak, maka ia akan mati. Kau tidak usah mempedulikannya geram orang itu mati atau tidak itu bukan urusanmu. Jangan begitu bengiski sana. Jika kau ingin bertempur nanti kita akan bertempur. Tetapi biarlah aku mengobati orang itu lebih dahulu. Tetapi orang itu tidak mau juga bergeser. Bahkan tiba-tiba saja ia sudah siap untuk bertempur. Kijaya Gringsing yang menjadi cemas karena orang yang terkena racun itu benar-benar akan dapat meninggal, tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Karena itu ketika orang itu menyerangnya, maka dengan tangkasnya ia mengelak. Kijaya Gringsing tidak memukul orang itu pada tengkutnya. Tetapi dengan jari-jarinya Kijaya Gringsing telah mengetuk punggung orang itu sebelah menyebelah tulang belakangnya. Ternyata bahwa orang itu tidak mampu melawan Kijaya Gringsing dalam dua loncatan. Demikian punggungnya tersentuh jari-jari Kijaya Gringsing, maka seluruh tubuhnya rasa-rasanya bagaikan bergetar. Urat-uratnya menjadi lemah dan tidak berdaya, sehingga otot-ototnya pun tidak lagi mampu menyanggah tubuhnya yang tegak. Sejenak kemudian orang itu pun telah terjatuh lemas. Kijaya Gringsing segera meninggalkannya. Ia pun bergegas mendekati orang yang terkena pisau beracun itu, dengan cepat pula Kijaya Gringsing mengambil obat dari kantong ikat pinggangnya dan kemudian dengan hati-hati menarik pisau yang masih tertancap itu. Sejenak Kijaya Gringsing memperhatikannya. Ia melihat perkembangan keadaan orang itu. Kemudian menaburkan obat pada luka yang tidak mengeluarkan darah itu. Tiba-tiba saja orang itu menjerit kesakitan. Namun, ketika ia meronta, maka Kijaya Gringsing berdesis jangan biarkan ia bergerak terlalu banyak. Racun itu keras. Sekali. Setiap gerakan akan mempercepat kesulitan pada tubuhnya. Obatku memang terasa panas seperti api. Tetapi obat itu akan menghisap racun yang telah berada di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, orang-orang itu pun telah melakukan sebagaimana dikatakan oleh Kijaya Gringsing. Mereka memegangi kawannya yang terkena pisau itu. Sementara orang itu masih saja berteriak-teriak kesakitan, karena di tempat lukanya, seakan-akan Kijaya Gringsing telah menaburkan bara api. Namun sejenak kemudian, di luka itu nampak titik-titik darah mulai mengembun. Kemudian sedikit demi sedikit, darah yang berwarna kebiru-biruan mulai mengalir. Mudah-mudahan berhasil berkata Kijaya Gringsing. Ketika darah mulai keluar dari luka dan menjadi sema. Kin merah, maka rasa-rasanya panas di luka itu pun telah menjadi susut. Namun pada saat itu kemarahan lawan Sabung Sari pun telah sampai ke puncak. Apalagi ketika, ia melihat saudara seperguruannya yang muda itu telah dilumpuhkan oleh kakek tua yang kemudian telah mengobati luka orang yang terkena pisaunya, maka kemarahannya benar-benar telah membakar kepalanya. Dengan demikian maka tidak ada niat lain yang menyumbat diliatinya selain membunuh orang termuda di antara ketiga orang yang oleh orang-orang padukuhan itu telah dipastikan sebagai sekelompok pencuri. Karena itu, maka serangannya pun menjadi semakin deras. Lontaran-lontaran pisaunya menjadi semakin sering. Namun bukan berarti bahwa orang itu tidak memlidik sasarannya dengan baik. Itulah sebabnya maka Sabung Sari mulai mengalami kesulitan. Ia harus berloncatan kian kemari, berguling, melenting dan meloncat lagi. Karena itulah, maka Sabung Sari pun telah sampai pula pada batas pengekangan diri. Ia tidak lagi menghiraukan apapun juga. Lebih baik menghancurkan lawannya daripada dirinya sendiri yang dihancurkan. Pangeran perang itu berlaku dan berlaku terus dalam peperangan. Itulah sebabnya, maka ketika sebuah pisau kecil dengan arah yang lurus menuju ke jantungnya, Sabung Sari telah meloncat dan langsung berguling beberapa kali. Bukan saja untuk menghindari serangan itu, tetapi ia memang berusaha untuk mengambil jarak dan kesempatan. Lawannya yang melihat Sabung Sari berguling-guling menjauhinya tertegun sejenak. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Katanya nah kau telah kehilangan semua kesempatan. Kau tidak akan dapat lolos dari tanganku. Memang terlalu berat hukuman yang akan kau terima. Kau hanya bersalah mencuri seekor kambing. Tetapi kau harus mati di halaman kademangan ini, karena justru kau telah menge-lakan diri dari tanggung jawab. Jika kau akui saja kesalahanmu, maka hukumanmu tentu akan jauh lebih ringan. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi perlahan-lahan ia bangkit. Sementara itu lawannya pun telah bersiap pula dengan dua bilah pisau kecil di kedua tangannya. Dengan nada tinggi ia berkata satu di antara kedua pisau ini akan mengakhiri perlawananmu. Selangkah demi selangkah orang itu mendekat. Ia ingin meyakinkan dirinya untuk benar-benar dapat mengakhiri pertempuran. Karena itu, ia ingin membunuh lawannya dari jarak yang lebih dekat. Namun dalam pada itu Sabung Sari berkata dengan suara berat sudah cukup kesanak. Jangan maju lagi. Jika kau berdiri terlalu dekat dari aku, maka tubuhmu tentu akan hancur tanpa bekas. Orang itu memang berhenti. Sejenak ia mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian justru bertanya kenapa aku kau hentikan. Agaknya kau benar-benar menjadi ketakutan. Tetapi sayang, aku sudah mengambil keputusan bahwa kau memang harus mati. Karena itu, jangan menyesal. Semuanya sudah terlambat. Tetapi ketika orang itu melangkah maju, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkannya. Dari kedua mati Sabung Sari seakan-akan telah meluncur sepasang cahaya yang memancar dan menghantam tanah sedepa di hadapan lawan Sabung Sari itu, sehingga tanah itu bagaikan meledak. Orang itu terkejut bukan kepalang. Dengan serta merta ia telah meloncat surut selangkah. Nah berkata Sabung Sari kemudian jika kau masih akan maju lagi, maka tubuh mulah yang akan hancur. Sejenak orang itu berdiri tegak dengan dada yang berdebaran. Namun ia tidak boleh hingkar akan kenyataan. Itu. Ternyata bahwa lawannya itu mampu melepaskan ilmu yang dasyat sekali. Untuk beberapa saat orang itu berdiri tegak dengan sepasang pisau kecil di kedua tangannya. Ketika ia memandang sekilas orang-orang yang berdiri di sekitarnya, maka dilihatnya, semua mati telah memandang kepadanya, seolah-olah ingin menitipkan harapan, agar ia benar-benar mampu menghukum orang yang dianggap bersalah itu. Aku sudah mendapat kepercayaan dari mereka berkata orang itu di dalam hatinya aku harus dapat memenuhi keinginan mereka. Karena itu, maka ia pun telah bertekad untuk benar-benar membunuh lawannya. Orang itu ingin mempergunakan saat-saat Sabung Sari tidak siap menghadapi serangannya. Karena itu, maka justru ia tidak menunjukkan sikap untuk menyerang. Ia berdiri saja mematung di tempatnya. Namun kedua tangannya telah memegang pisau-pisau kecil yang akan dapat dipergunakannya untuk membunuh lawannya. Nah berkata Sabung Sari menyerah sajalah. Jika aku tidak mempergunakannya sejak awal pertempuran, aku memang tidak ingin membunuhmu. Tetapi aku ingin menangkapmu dan memeras keteranganmu. Siapa saja yang telah mencuri kambing itu. Bahkan agaknya kawakan dapat memberikan keterangan lebih jauh dari sekedar seekor kambing yang hilang. Orang itu menundukan kepalanya. Sementara itu, orang-orang yang berada di seputar Arna itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang telah terjadi. Sementara itu, Kiai Gringsing telah berhasil mengobati orang yang terkena lontaran pisau beracun itu. Sedangkan seorang di antara keempat orang saudara seperguruan itu masih terbaring diam. Dua orang di antara mereka bertempur melawan Kijaya Raga, namun keduanya tidak berhasil berbuat sesuatu. Dalam keadaan yang demikian, maka Sabung Sari telah melangkah setapak maju sambil berkata lepaskan senjatamu. Lawannya masih berdiam diri. Tetapi ia berkata di dalam hatinya bagus. Majulah lagi semakin dekat. Jika kau larang aku mendekat, kau sendirilah yang datang untuk mengantarkan nyawamu sekarang. Sabung Sari memang maju lagi selangkah. Sementara itu lawan Sabung Sari itu masih saja berdiam diri. Kedua tangannya seakan-akan terkulai lepas meskipun ia masih membawa sepasang pisau kecil. Menyerahlah berkata Sabung Sari kau tidak mempunyai kesempatan. Orang itu tidak menjawab. Namun ia memang memperhitungkan bahwa ia akan menyerang dengan tiba-tiba. Ketika Sabung Sari melangkah lagi selangkah mendekat, maka orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan serta merta ia telah dengan sigapnya melontarkan sepasang pisaunya dengan mengerahkan seganap tenaga dan kekuatannya. Sabung Sari memang terkejut. Meskipun ia masih juga menduga bahwa serangan yang demikian itu dapat saja datang setiap saat, tetapi sambaran kedua pisau yang mengarah ke dadanya itu telah membuat jantungnya berkejolak. Tetapi perbuatan orang itu telah membuat kemarahan di dada Sabung Sari menjadi semakin menyala. Karena itu, maka ketika ia meloncat dan berguling menghindari serangan dua buah pisau kecil itu, ia tidak menahan diri lagi. Apalagi ketika ia melihat orang itu telah mencabut lagi pisau dari sederet pisau di seputar lambungnya yang terselip di ikat pinggangnya. Sabung Sari tidak sempat bangkit berdiri. Namun sambil berlekatan pada tangannya, Sabung Sari telah menyerang orang itu dengan kekuatan ilmunya yang terpancar dari sorot matanya langsung mengarah ke dada lawannya. Pada saat yang demikian, lawan Sabung Sari itu justru sedang mengangkat tangannya siap untuk melontarkan pisaunya. Namun yang terdengar adalah keluh kesakitan yang tertahan. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Namun kemudian tubuhnya itu telah terbanting di tanah. Sekali ia masih menggeliat, namun kemudian ia sama sekali sudah tidak bergerak lagi. Sabung Sari kemudian bangkit berdiri. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Agaknya isi dada orang itu dihancurkan noyah kekuatan ilmu Sabung Sari itu. Tiga orang saudara seperguruannya sempat menyaksikan apa yang terjadi. Kijaya Raga yang bertempur melawan dua orang di antara mereka, seakan-akan sengaja memberi kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan apa yang telah terjadi. Sementara seorang yang masih saja tidak berdaya karena sentuhan tangan Kijaya Gringsing melihat pula saudara seperguruannya itu terlempar dan jatuh di tanah karena sambaran sinar yang memancar dari sepasang metelawannya. Bukan main resisnya. Bagaimanapun juga orang itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Tubuhnya sendiri tiba-tiba telah kehilangan tenaganya. Dua orang saudara seperguruannya yang dianggap paling tua dan berada di tataran paling tinggi sama sekali tidak mampu menundukkan satu di antara kedua orang tua itu. Sementara seorang di antara mereka telah dihancurkan oleh lawannya yang paling muda di antara tiga orang yang justru akan ditundukannya. Bahkan saudara seperguruannya itu agaknya memang benar-benar akan membunuh lawannya itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara seperguruannya itulah yang telah terbunuh. Tetapi ia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun ia memaksa diri, tetapi ia tetap saja berada di tempatinya. Kematian seorang di antara keempat orang itu telah membuat saudara seperguruannya harus berpikir ulang. Kedua orang yang bertempur melawan Kijaya Raga itu pun sudah merasa bahwa orang tua itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sampai sekian lama mereka bertempur, orang tua itu belum memperlihatkan kemampuannya sebagaimana dilakukan saat ia. Memutuskan tali yang mengikat tangannya dengan membakarnya menjadi abu. Jika orang tua itu berniat melakukan atas diri mereka, maka agaknya pertempuran itu akan menjadi semakin cepat selesai. Tetapi Kijaya Raga memang tidak mempergunakannya. Ia mempergunakan ikat kepalanya untuk melawan senjata-senjata lawannya. Ia tidak membakar udara di sekitarnya dengan kekuatan api, atau menggoncang lawannya dengan perhara yang dapat disadapnya dari kekuatan udara atau kekuatan lain yang mampu dilontarkannya. Tetapi ia masih mempergunakan keterampilan wadahnya untuk mempermainkan ikat kepalanya yang sekali-sekali menyambar, namun kemudian mematuk. Bahkan dengan ikat kepalanya itu ia menangkis ujung-ujung belati panjang yang mengarah ke tubuhnya dengan memegangi dua sudut dari keempat sudut ikat kepalanya itu. Dalam pada itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu memang menjadi bingung. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi rasa-rasanya dadanya sendirilah yang menjadi sesak melihat sorot metu sabung sari yang meremas isi dada lawannya. Ternyata mereka tidak sekedar menakut-nakuti berkata Kiedemang itu kepada bebahu yang berdiri di sebelahnya. Seorang muda itu memang mengatakan bahwa seisi kademangan ini tidak akan mampu menangkapnya. Ternyata dari matanya dapat memancar api yang akan dapat membakar seluruh kademangan ini. Bebahu itu mengangguk-angguk. Sementara di halaman Ki Jagabaya menjadi bingung. Bahkan kemudian, Ki Jagabaya itu telah berlari mendapatkan Ki Demang sambil berkata gagap Ki Demang. Apa yang harus kita lakukan? Ki Demang termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya tidak ada. Lalu, bagaimana sikap kita jika orang-orang yang kita tuduh mencuri kambing itu marah kepada kita bertanya Ki Jagabaya pula. Terserah kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Setiap perlawanan hanya akan menambah korban saja dasis Ki Demang. Ki Jagabaya menjadi pucat. Apalagi ketika kemudian ia melihat Ki Jaya Raga tertawa sambil mengibaskan ikat kepalanya. Bahkan kemudian Ki Jaya Raga itu pun berkata, Nah, apa katamu sekarang? Jika salah seorang di antara kalian harus bertempur melawan kemenakanku itu, maka kemungkinan sebagaimana terjadi pada saudara seperguruan itu akan terjadi pula atas kalian. Kedua orang yang bertempur melawan Ki Jaya Raga itu memang mulai dibayangi oleh kecemasan. Ternyata bahwa orang termuda di antara ketiga orang itu sebenarnya akan mampu membunuh sejak perselisehan itu terjadi. Tetapi ia baru mempergunakannya ketika ia tidak lagi melihat kemungkinan lain. Ki Jagabaya semakin mendekati Ki Demang. Katanya pun menjadi semakin gagap Ki Demang. Berbuatlah sesuatu. Ki Demang tidak sempat berbuat apa-apa. Ki Jaya Raga agaknya telah jemuh dengan permainannya, sehingga ia pun berkata kepada Kiai Gringsing. Kiai, kemarilah. Kiai Gringsing yang telah berhasil menghisap keluar racun di dalam tubuh orang padukuhan itu dengan obatnya menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai mengamati pisau yang telah berhasil dirampasnya. Biarlah mereka menyerah berkata Kiai Gringsing. Aku sudah memberi kesempatan kepada. Mereka jawab Ki Jaya Raga tetapi agaknya mereka masih merasa segan. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sementara itu Ki Jaya Raga berkata kepada kedua orang itu cepat, menyerahlah. Tetapi kedua orang lawan Ki Jaya Raga yang mulai menjadi cemas itu masih juga bertempur terus. Karena itu, maka Ki Jaya Raga pun telah mendesak mereka sambil berkata cepat. Menyerah atau aku akan memaksa kalian. Tidak ada jawaban. Tetapi Ki Jaya Raga memang sudah siap untuk mengakhiri pertempuran. Sementara itu Kiai Gringsing seakan-akan tidak lagi memperhatikan pertempuran itu. Bahkan ia telah memanggil Sabung Sari untuk datang mendekatinya. Kau lihat ciri pada pedang kecil ini bertanya Kiai Gringsing kepada Sabung Sari. Sabung Sari yang masih dicengkam oleh ketegangan karena lawannya yang terbunuh itu memperhatikan sebagaimana ditunjukkan oleh Kiai Gringsing. Pada tangkai pedang kecil yang berhasil dirampasnya itu Kiai Gringsing melihat satu ciri yang agaknya merupakan ciri dari satu perguruan. Justru yang pernah dikenalnya, Kiai pernah mengenalnya bertanya Sabung Sari. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian, ia pun memandang ke arah Ki Jaya Raga yang sedang bertempur dan semakin mendesak lawannya. Bahkan sudut ikat pinggangnya telah mulai menyentuh tubuh lawannya. Ternyata sentuhan satu sudut ikat pinggang itu mampu mememarkan kulitnya sebagaimana dipukul dengan tongkat besi gligen. Yang menjadi gelisah ternyata bukan hanya orang-orang yang telah memusuhi Kiai Gringsing, Ki Jaya Raga dan Sabung Sari. Tetapi beberapa orang bebahu dan orang-orang padukuhan itu pun menjadi gelisah pula. Apalagi mereka yang merasa pernah mengucapkan kata-kata atau menunjukkan sikap yang kasar terhadap ketiga orang yang mereka tuduh telah mencuri kambing itu. Ternyata persoalan seekor kambing telah merambat menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Bahkan seorang telah tewas dalam persoalan yang berkembang itu. Orang-orang padukuhan itu memang sependapat bahwa seisi kademangan itu tidak akan mampu mengalahkan ketiga orang yang mereka anggap sebagai pencuri itu. Terlebih-lebih adalah Ki Jagabaya. Ia merasa bahwa ialah yang telah mengambil keputusan untuk menghukum ketiga orang itu meskipun Ki Demang sudah memperingatkannya. Dalam pada itu, serangan Ki Jaya Raga menjadi semakin cepat pula. Satu di antara sudut-sudut ikat kepalanya menyambar-nyambar semakin cepat. Beberapa kali kedua orang lawannya telah tersentuh senjata yang aneh itu. Bahkan sudut ikat kepala itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin berbahaya. Aku memberi kesempatan kepada kalian, sekali lagi geram Ki Jaya Raga yang mulai jengkel menyerahlah. Tanda kurang. Keragu-raguan masih mencengkam kepala kedua orang itu. Apalagi jika mereka melihat orang-orang yang berkerumun. Bagaimanapun juga harga diri mereka akan dirusakkan jika dengan serta merta harus menyerah. Karena keragu-raguan itulah, maka Ki Jaya Raga menjadi semakin tidak sabar. Ki Yai Gringsing dan Sabung Sari sudah berbicara tentang pedang kecil itu, sementara ia masih harus bertempur sendiri. Karena itu, maka Ki Jaya Raga mulai meningkatkan ilmunya. Ketika kemudian sudut ikat kepalanya itu mengenai lawannya lagi, maka ikat kepala itu seakan-akan telah berubah menjadi kepingan, baja yang tajam. Gorsan ikat kepala itu ternyata telah mengoyak kulit seorang di antara kedua orang lawannya. Gila-geram orang itu sambil meloncat surut. Pundaknya lah yang telah terluka cukup dalam. Dalam pada itu, Ki Jaya Raga yang menjadi jemuh itu telah menyerang lawannya yang seorang pula. Lengannya lah yang menganga karena gorsan ikat kepala itu. Nah berkata Ki Jaya Raga jika kalian tidak menyerah, maka aku akan mengoyak tubuh kalian arang keranjang. Ancaman itu bukan sekedar ancaman untuk menakut-nakuti. Karena ancaman itu tidak mendapat tanggapan, maka Ki Jaya Raga benar-benar telah bertindak cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, maka kedua orang itu benar-benar telah dilukainya lagi. Lebih parah. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi keduanya, kecuali melepaskan senjata-senjata mereka sambil berloncatan surut. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat ia berkata kenapa kalian menyerah setelah tubuh kalian terluka. Jika sejak semula kalian melepaskan senjata-senjata kalian, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Orang-orang itu tidak menjawab. Namun luka-luka mereka memang terasa pedih. Darah yang hangat mengalir tidak habis-habisnya dari luka-luka itu. Dalam pada itu Ki Jaya Raga berkata selanjutnya jika kau biarkan saja luka-lukamu itu, maka kau akan menjadi kehabisan darah. Kedua orang itu memang menjadi cemas melihat luka-luka mereka. Selain perasaan sakit yang semakin menggigit, maka darah mereka memang akan dapat habis jika mereka tidak segera sempat mengobatinya. Namun Ki Jaya Raga kemudian berkata biarlah Ki Aye Gringsing menolong kalian. Kedua orang itu tidak menjawab. Namun keduanya berpaling ke arah Ki Aye Gringsing yang ternyata berhasil. Menolong orang yang terkena lontaran pisau kecil beracun itu. Kemarilah berkata Ki Aye Gringsing kemudian. Kedua orang itu memang ragu-ragu. Namun Ki Jaya Raga membentaknya mendekatlah, atau kalian ingin mati kehabisan darah. Kedua orang itu bergerak serintak hampir di luar sadar mereka selangkah demi selangkah keduanya mendekati. Ki Aye Gringsing yang telah mempersiapkan obat bagi mereka. Duduklah berkata Ki Aye Gringsing. Sejenak kemudian Ki Aye Gringsing pun telah menaburkan obat pada luka-luka kedua orang itu. Obat yang pada mulanya memang terasa sangat pedih. Namun perlahan-lahan obat itu menjadi dingin dan arus darah pun menjadi semakin lambat. Sehingga setelah keduanya menunggu beberapa saat, maka darah itu pun telah hampir menjadi pampat. Jangan bergerak-gerak dahulu berkata Ki Aye Gringsing kepada keduanya. Kedua orang itu hanya mengangguk saja tanpa menjawab sepatah pun. Namun ketika tidak dengan sengaja seorang di antara keduanya itu memandang Sabung Sari dan kebetulan Sabung Sari memandanginya pula dengan cepat orang itu menundukkan kepalanya. Duduk sajalah desis Ki Aye Gringsing sambil beranjak dari tempatnya. Orang tua itu pun kemudian telah menekan beberapa jalur syaraf pada punggung seorang. Di antara orang bersaudara itu, yang telah dibuatnya hampir lumpuh. Bangkitlah berkata Ki Aye Gringsing. Orang itu merasa bahwa tenaganya seakan-akan telah pulih kembali. Demikian pula kekuatan dan kemampuannya. Namun ia pun kembali. Demikian pula kekuatan dan kemampuannya. Namun ia pun menyadari bahwa semuanya itu tidak akan berarti lagi, tetaplah ia menyaksikan saudara-saudara seperguruannya mengalami peristiwa yang mendebarkan. Bahkan seorang di antara mereka telah terbunuh. Dalam pada itu, Ki Demang masih berdiri di tangga pendapa rumahnya. Sementara Ki Jagabaya menjadi semakin ketakutan. Ki Aye Gringsing yang telah selesai mengobati kedua orang yang dilukai oleh Ki Jaya Raga itu pun kemudian mulai memandang Ki Demang, Ki Jagabaya dan orang-orang yang berkumpul di halaman. Dengan suara lantang Ki Aye Gringsing kemudian berkata inilah yang mungkin kalian kehendaki. Seorang telah terbunuh hanya karena seekor kambing yang tidak jelas persoalannya. Kalian telah menuduh kami yang sama sekali tidak merasa bersalah. Untunglah bahwa kami berhasil memancing orang yang benar-benar melakukannya. Ki Aye Gringsing berhenti sejenak, lalu didekatinya lah orang yang telah dipulihkannya kekuatannya itu. Sambil menarik orang itu ke tengah-tengah halaman yang diingkari oleh orang, orang kademangan itu meskipun dari jarak yang jauh, Ki Aye Gringsing berkata orang inilah yang sebenarnya telah melakukan pencurian itu. Semua matum memang tertuju kepadanya. Sedangkan Ki Aye Gringsing pun kemudian bertanya kepada orang itu bukankah kau yang telah melakukannya? Orang itu memang tidak dapat mengelak lagi. Dengan beratia menganggukan kepalanya. Nah, kalian yakini sekarang berkata Ki Aye Gringsing. Lalu apakah dengan tindakan kalian yang tergesa-gesa menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak bersalah itu mendatangkan keuntungan pada kalian? Di sini telah jatuh korban. Bahkan jika kami menjadi mati gelap sejak kemarin, kademangan ini benar-benar akan hancur sama sekali. Korbannya tentu bukan hanya seorang. Untunglah bahwa kami masih dapat menahan diri dengan permainan-permainan yang tidak menyenangkan itu. Orang-orang kademangan yang berkerumun itu pun menundukan kepalanya. Sejenak kemudian Ki Aye Gringsing telah berkata kepada Ki Demang nah, Ki Demang. Aku serahkan orang yang terbunuh itu kepada kalian. Sementara itu aku tidak akan dapat membawa ketiga orang ini pula. Karena itu, maka biarlah orang-orang ini kembali ke perguruannya. Jika mereka ingin membuat perhitungan, biarlah mereka membuat perhitungan dengan aku. Ki Demang termangu-mangu. Ada semacam kecemasan. Yang tergambar di sorot matanya. Namun Ki Aye Gringsing berkata kepada orang tertua di antara keempat orang itu, katanya aku yakin bahwa perguruanmu masih tetap perguruan jantan. Kau tidak akan melepaskan dendam kepada orang-orang kademangan yang tidak bersalah ini, selain sikapnya yang tergesa-gesa dan tidak berimbang nalar. Pertanda yang ada pada pedang-pedang kecil kalian menunjukkan, bahwa kalian termasuk murid-murid dari perguruan yang telah tua. Saudara seperguruan yang tertua itu pun memandang Ki Aye Gringsing dengan ragu. Ia memang tidak yakin bahwa Ki Aye Gringsing dapat mengenali ciri-ciri yang terdapat pada pedang mereka. Namun Ki Aye Gringsing kemudian berkata perguruan kalian adalah perguruan yang pernah mencapai tingkat kejayaan yang tinggi. Kalau aku tidak salah ingat, maka nama perguruan kalian adalah perguruan sapu angin. Tetapi agaknya jenis ilmu yang kalian pergunakan sudah agak berkisar dari jenis ilmu yang pernah aku lihat pada masa kejayaannya dahulu, meskipun jalurnya masih tetap nampak. Tetapi agaknya kematangan ilmu itu telah menjadi mundur. Kalian tidak lagi melontarkan kekuatan angin dari diri kalian. Namun kekuatannya seakan-akan telah diperpendek sehingga tidak lagi mencapai jangkauan lontaran yang panjang, tetapi sekedar mendahului setiap serangan wadaknya. Perkembangan ilmu pada perguruan sapu angin agaknya berkebalikan dengan perkembangan ilmu pandan wangi dari sangkal putung, yang menyadap ilmu tanpa guru. Pandan wangi mulai dari jangkauan yang pendek. Namun ia kini berhasil merabah benda dari jarak yang semakin jauh. Bahkan menggerakannya dan pada perkembangannya akan mampu menghancurkannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya. Saudara tertua dari perguruan yang ternyata dikenali oleh Kiai Gringsing itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata kemunduran itu memang pernah kami dengar. Tetapi tidak ada yang dapat berbuat sesuatu. Beberapa usaha memang sudah dilakukan untuk mencapai tataran kemampuan ilmu sebagaimana dimiliki oleh pendahulu kami. Tetapi usaha itu belum berhasil sebagaimana kita harapkan. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya siapakah pemimpin perguruan kalian sekarang? Orang itu menjadi ragu-ragu. Dipandanginya kedua saudara seperguruannya dengan tatapan matu gelisah. Karena orang itu tidak menjawab, maka Kiai Gringsing pun berkata apakah kalian berkeberatan menyebut nama pemimpin dari perguruan sapu angin yang sekarang? Orang tertua dari perguruan sapu angin itu pun berdesah. Namun ia pun berkata aku tidak tahu apakah aku diperkenankan atau tidak oleh perguruanku untuk menyebut nama guru. Apakah ada keberatannya bertanya Kiai Gringsing? Lalu aku tidak akan memaksa. Agaknya perguruan sapu angin yang sekarang memang sudah berbeda dengan perguruan sapu angin yang dahulu. Selain kemunduran ilmunya juga watak dari para murid dari perguruan sapu angin, meskipun aku tidak akan ingkar dari kemungkinan serupa pada perguruan-perguruan lain. Saudara seperguruan yang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya baiklah. Jika aku menyebutnya, apakah mungkin Kisana pernah mengenalnya? Aku tidak pasti jawab Kiai Gringsing. Dengan ragu-ragu akhirnya orang itu menyebut pemimpin perguruanku adalah Kiai Damarmurti. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingatkan. Namun kemudian ia pun menjeleng. Katanya aku tidak pernah mendengar nama itu. Di masa mudanya ia bernama Bagus Parapat jawab murid tertua itu. Kiai Gringsing terkejut mendengar nama itu. Sambil mengingat-ingat ia bertanya maaf Kisana, apakah yang bernama Bagus Parapat itu mempunyai cacat pada penglihatannya yang sebelah? Murid tertua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk ia menjawab ya Kiai. Agaknya Kiai telah mengenalnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya itulah agaknya. Bagus Parapat bukan murid yang baik bagi perguruan sapu angin. Tetapi kenapa tidak ada orang lain yang mewarisi kepemimpinan dari perguruan itu, sehingga Bagus Parapat yang kemudian menjadi pemimpinnya? Kenapa dengan Bagus Parapat yang bergelar Kiai Damar Murti bertanya murid tertua itu? Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya Kisana. Bukan maksudku untuk memperlemah kepercayaanmu kepada gurumu. Bagaimanapun juga gurumu telah memberikan ilmu kepadamu dan saudara-saudara seperguruanmu. Namun demikian, karena kalian bukan kanak-kanak, maka kalian mempunyai hak untuk menentukan sikap bagi kebaikan kalian. Sebagai orang yang sudah masak, seharusnya kalian dapat mengetahui baik dan buruk, sehingga langkah-langkah yang kalian lakukan tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam kesulitan. Orang tertua itu menundukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Baiklah berkata Kiai Gringsing kami memang tidak akan berbuat apa-apa terhadap kalian. Kalian akan kami tinggalkan di sini. Kalian dapat berbuat apa saja, karena kalian memiliki kelebihan. Tetapi aku ingin memperingatkan kepada kalian, bahwa sudah saatnya kalian memilih jalan yang baik menjelang hari-hari mendatang. Sementara itu, meskipun terdapat kemunduran dan pergeseran watak dari perguruan sapu angin, namun kami masih mengharap bahwa perguruan kalian adalah perguruan yang jantan. Murid-murid sapu angin itu masih saja terdiam. Tetapi kata-kata itu memang menyentuh hati. Nah berkata Kiai Gringsing bantulah orang-orang kademangan ini merawat salah seorang di antara kalian yang terpaksa mengorbankan nyawanya. Setelah semuanya selesai, kami masih akan berbicara serba sedikit dengan kalian sebelum kami berangkat meninggalkan kademangan ini. Orang-orang yang datang dari perguruan sapu angin itu termangu-mangu. Ketika mereka memandang berkeliling, maka dilihatnya orang-orang kademangan yang berkumpul di halaman itu memandang mereka dengan sorot metu yang tidak dapat dijajagi. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun telah berkata kepada Ki Demang selagi masih ada waktu. Kalian dapat menguburkan mayat itu dengan baik. Baiklah Kisanak jawab Ki Demang. Lalu katanya sementara itu kami persilahkan kalian duduk di pendapa. Aku tidak akan lama lagi berada di sini. Tetapi aku masih ingin berbicara dengan orang-orang itu sahut Kiai Gringsing. Ki Demang mengangguk kecil. Ia pun kemudian memerintahkan kepada para bebahu untuk mengubur mayat salah seorang di antara empat orang saudara seperguruan itu. Sementara ketiga orang saudara seperguruannya itu pun ikut pula memberikan penghormatan yang terakhir. Yang menjadi sangat gelalisah adalah Ki Jagabaya. Selagi orang-orang lain sibuk menyelenggarakan mayat salah seorang murid dari perguruan sapu angin, Ki Jagabaya masih saja selalu dibayangi kemarahan yang mungkin menyala di dalam diri ketiga orang itu terhadapnya. Tetapi Ki Demang tidak sempat lagi menghibur dan menenteramkan hati Ki Jagabaya, karena ia pun telah ikut pula sibuk mengurus mayat yang akan dikuburkan itu. Dalam kesibukan itu, yang termuda di antara ketiga orang saudara seperguruan yang tersisa itu tiba-tiba saja berbisik di telinga saudaranya yang tertua. Apakah kita akan tetap membiarkan diri kita menjadi tawanan? Maksudmu bertanya saudara seperguruannya yang tertua. Kita mempunyai kesempatan. Ketiga orang itu berada di pendapa. Apakah kita tidak lebih baik meninggalkan tempat ini sahuti yang termuda? Tetapi yang tertua itu menggelengkan kepalanya. Katanya jangan. Menurut pengamatanku mereka bukan orang-orang yang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain meskipun mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka ternyata tidak berbuat kasar terhadap kita. Jika seorang di antara kita terbunuh, itu terjadi dalam pertempuran. Mereka akan memeras keterangan dari mulut kita desis yang termuda. Tidak ada yang perlu kita rahasiakan. Juga tentang kambing itu jawab yang tertua. Bagaimana dengan perjalanan ke Mataram bertanya yang termuda? Apa boleh buat jawab yang tertua keterangan orang itu tentang perguruan kita? Sangat menarik perhatian. Agaknya orang itu memang mengenal bagus parapat. Ada apa dengan bagus parapat? Bertanya yang termuda. Saudara seperguruan yang kedua pun kemudian berkata sebaiknya kita memang tinggal. Jika kita memaksa diri untuk pergi, apakah luka-luka kita tidak akan mengganggu kita di perjalanan? Luka ini baru saja mampat. Kita masih belum dapat bergerak terlalu banyak seperti dikatakan oleh orang bercambuk itu. Yang termuda itu tidak menjawab. Kedua saudara seperguruan itu memang terluka cukup berbahaya jika darahnya mengalir lagi dari luka-luka itu. Dengan demikian maka mereka bertiga masih tetap berada di halaman itu. Ketika kemudian orang-orang kademangan yang dipimpin oleh para bebahu itu membawa mayat itu ke kuburan, maka kidemang pun telah naik pula ke pendapa. Ketiga orang murid sapu angin itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu maksud Kia Ye Gringsing dan Kidemang. Apakah mereka harus ikut ke kuburan atau tidak? Namun Kia Ye Gringsing pun kemudian berkata kisah nak, murid-murid dari sapu angin. Kemarilah. Biarlah para bebahu membawa mayat itu ke kuburan. Ketiga orang itu pun kemudian dengan ragu-ragu telah naik ke pendapa itu pula. Sekilas mereka memandang wajah sabung sari. Namun mereka pun kemudian telah menundukkan kepalanya. Mereka masih melihat bekas-bekas kemarahan pada wajah orang termuda di antara ketiga orang itu. Tetapi sabung sari tidak mengatakan sesuatu. Waktuku tidak banyak berkata Kia Ye Gringsing kemudian aku hanya ingin mendengar pengakuanmu. Untuk apa semuanya itu kau lakukan? Aku kira kalian tentu tidak sekedar ingin berbuat kekisruhan. Ketiga orang itu menundukkan kepalanya semakin dalam. Namun yang tertua di antara mereka pun kemudian berkata kami memang mendapat kewajiban untuk menelusuri jalan ke Mataram. Kami tidak tahu apakah maksudnya. Tetapi kami harus mengamati jalur jalan itu. Apakah kalian bekerja sama dengan perguruan-perguruan lain dalam tugas ini bertanya Kia Ye Gringsing. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya kami memang bekerja sama dengan perguruan lain. Tetapi kerja sama yang baik seakan-akan tidak pernah dapat terwujud. Kami bekerja sendiri-sendiri. Bahkan saling bersaing untuk dapat menunjukkan hasil yang paling baik. Menunjukkan kepada siapa bertanya Kia Ye Gringsing. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya guru hanya memerintahkan kepada kami bahwa kami harus merintis jalan ke Mataram. Kami harus mendapatkan hasil terbaik sehingga rencana yang akan disusun kemudian akan berdasarkan hasil kerja kami. Bukan hasil kerja orang lain. Kia Ye Gringsing termangu-mangu. Namun jelas baginya bahwa daerah timur memang sedang melakukan satu langkah besar yang ditujukan kepada Mataram. Namun agaknya mereka masih belum mampu mengikat kelompok. Kelompok yang berhasil mereka pengaruhi dalam satu kerja yang tersusun, terpadu dan berencana. Beberapa perguruan telah terlibat dalam gerakan itu. Namun mereka masih merasa saling terlepas, bahkan. Mereka telah bersaing untuk mendapat tempat yang paling baik. Satu di antara perguruan yang mencoba melakukan langkah yang paling berbahaya adalah perguruan Naga Raga, yang langsung memasuki istana Mataram dan berusaha menyingkirkan panembahan senapati pribadi. Menurut perhitungan mereka, tanpa panembahan senapati, Mataram tidak berarti apa-apa. Kisanak berkata Kiai Gringsing kemudian apakah kau dapat mengatakan kepadaku, di mana letak perguruanmu. Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Nampaknya memang ada semacam keberatan untuk mengatakannya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing pun berkata jika sempat, biarlah aku singgah dipadepokanmu. Mungkin aku dapat berbicara dengan gurumu. Bagus para pat yang bergelar Kiai Damarmurti. Satu gelar yang sangat menarik. Ketiga orang itu masih nampak ragu-ragu. Namun orang tertua di antara mereka pun, kemudian berkata Kisanak. Apakah kalian merasa sangat berkepentingan dengan guru? Bukan sangat berkepentingan. Jawab Kiai Gringsing. Mungkin aku dapat berbicara tentang beberapa hal. Mudah-mudahan pembicaraan kami nanti mengarah kepada sasaran yang berarti. Yang tertua di antara ketiga orang itu pun berkata dengan sendat. Aku tidak tahu, apakah aku diperkenankan mengatakan kepada Kisanak, di mana letak perguruanku. Jika tidak ada masalah yang timbul dengan Mataram, maka aku kira memang tidak ada alasan untuk merahasiakan letak perguruanku. Tetapi, justru karena timbul persoalan dengan Mataram dan karena kami belum mengenal Kisanak bertiga, maka aku merasa ragu-ragu. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami bukan prajurit Mataram dan bukan pula petugasan di Mataram. Jawab Kiai Gringsing. Namun demikian, adalah kewajiban kita semuanya untuk memelihara ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Hal inilah yang ingin aku bicarakan dengan bagus parapat itu. Tetapi aku agaknya baru akan singgah jika persoalanku sendiri sudah selesai. Aku tidak tahu, kapan persoalanku itu selesai. Yang tertua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada beratia berkata pada pokanku berada di pinggir bengawan Madiun. Pinggir bengawan Madiun ulang Kiai Gringsing. Orang itu mengangguk. Sementara Kiai Gringsing berpaling ke arah Kijaya Raga dan Sabung Sari. Dengan nada rendah ia berkata terlalu jauh ke timur. Ya Kijaya Raga mengerutkan keningnya agaknya kemungkinan untuk singgah itu baru akan kita perhitungkan kemudian. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya baiklah Kisanak. Aku tidak dapat menentukan, apakah aku akan dapat singgah di padepokanmu atau tidak. Tetapi seandainya kami sempat pergi ke perguruanmu sapu angin, apakah aku harus menelusuri sepanjang bengawan dari metu airnya sampai ke tempuran? Murid tertua itu memandang Kiai Gringsing sekilas. Namun kemudian sambil menunduk ia berkata lirih padepokan itu berada di lingkungan hutan yang membujur di sepanjang bengawan itu. Hutan apa? Bukankah beberapa bagian hutan itu mempunyai nama dasis Kiai Gringsing? Alas Prahara jawab murid tertua itu. Alas Prahara di pinggir bengawan mediun wajah Kiai Gringsing menjadi tegang. Demikian Kijaya Raga dan Sabung Sari. Agaknya Sabung Sari pun pernah mendengar nama itu. Kiai Gringsing dan Kijaya Raga ternyata telah pernah memasuki hutan yang diberi nama alas Prahara itu. Hutan yang berada di daerah yang agak rendah. Hampir setiap hari hutan itu dilanda angin yang besar. Dengan ragu-ragu Kijaya Gringsing pun bertanya apakah sejak semula perguruanmu berada di sana. Menurut ingatanku, perguruan sapu angin tidak berada di dekat atau di lingkungan alas Prahara itu, meskipun aku belum tahu pasti di mana tempatnya. Menurut keterangan yang pernah aku dengar berkata murid tertua itu pada pokan kami memang tidak berada di tempat itu. Namun justru untuk mencapai kebesaran ilmu seperti yang terdahulu, maka guru menganggap tempat itu adalah tempat yang paling baik bagi pada pokan kami. Guru sedang menghimpun kembali segala macam kemungkinan sementara hidup kami berada di tengah-tengah kerasnya tiupan angin terutama menjelang sore hari. Baiklah berkata Kijaya Gringsing agaknya pembicaraan kita telah cukup. Kami masih menunggu satu kemungkinan untuk dapat sampai kepada pokanmu. Tetapi aku tidak pasti, apakah aku akan sampai? Jadi ternyata Kisanak akan berjalan ke timur bertanya murid tertua dari perguruan sapu angin itu. Ya, tetapi sebaiknya kau pun kembali ke timur. Kau tidak perlu mencari jalan ke Mataram. Kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh orang-orang yang berlomba berebut nama seperti kalian telah membuat Mataram semakin bersiaga. Tidak ada jalan yang dapat menembus kecermatan pengamatan Mataram sekarang ini. Karena itu, kembali sajalah ke alas prahara. Perdalam ilmu-mu dan kenalilah baik-baik watak angin yang keras di alas prahara itu. Apalagi di musim tertentu, di hutan itu sering bertiup prahara. Ketiga orang itu tidak segera menjawab. Tetapi di luar sadarnya mereka telah mengangguk-angguk. Sementara Kiai Gringsing berkata selanjutnya bukankah maksud kegurumu memilih tempat itu juga untuk mendekatkan perguruan sapu angin dengan kekuatan angin yang hampir setiap hari berhembus dengan kuatnya. Sebagaimana kau katakan? Ketiga orang murid sapu angin itu mengangguk-angguk. Nah, jika kau sempat berpikir dengan jernih, kembalilah. Bekal yang kau bawa masih terlalu sedikit untuk memasuki Mataram. Seharusnya gurumu mengetahui akan hal itu. Tetapi agaknya ia menjadi tergesa-gesa. Mungkin setelah gurumu mendengar bahwa orang-orang dari perguruan naga raga justru telah memasuki istana meskipun mati terbunuh. Tetapi jika kau mau menerima dengan jujur keteranganku, sebenarnya lah orang-orang naga raga mempunyai kelebihan dari kalian. Mungkin jika kalian berhasil menangkap landasan kekuatan angin prahara sebagaimana sering bertiup di hutan itu, barulah bekalmu memadai. Namun masih terlalu sedikit bagi panembahan senapati sendiri berkata Kiai Gringsing. Ketiga orang itu tidak menjawab. Namun mereka pun memang merasa terlalu kecil dibandingkan dengan ketiga orang itu. Bahkan mereka justru mulai menduga bahwa ketiga orang itu merupakan petugas-petugas sandi dari matara meskipun hal itu telah dibantah lebih dahulu oleh Kiai Gringsing. Dalam pada itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian telah minta diri kepada Ki Demang. Ketika Kiai Gringsing sempat memandang wajah Ki Jagabaya yang pucat, maka ia pun berkata marilah. Ikut kami. Ki Jagabaya menjadi gemetar. Dengan suara gagap ia berkata kemana kalian akan pergi? Mencuri kambing jawab Ki Jaya Raga dengan serta merta. Ki Jagabaya menjadi semakin bingung. Namun kemudian sambil tertawa Ki Jaya Raga berkata sudahlah. Jangan merajuk. Tetapi pengalaman ini agar kau ingat untuk selanjutnya. Jangan terlalu mudah menuduh dan apalagi menetapkan kesalahan orang lain. Kau dapat membayangkan bagaimana jika hal seperti ini terjadi atasmu. Kau ditangkap karena dituduh melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak pernah kau lakukan. Apalagi kau dengan tanpa ampun telah dijatuhi hukuman yang berat, sementara anak istrimu menunggumu di rumah. Ki Jagabaya menundukkan kepalanya. Tanpa disadarinya diamatinya tangannya yang terbakar. Nah berkata Ki Jaya Raga tanganmu akan segera sembuh. Tetapi mungkin akan tetap berwarna coklat kehitaman. Tetapi agaknya memang ada baiknya agar kau selalu ingat apa yang pernah terjadi dengan tanganmu itu. Untunglah bukan hidungmu yang terbakar. Dan karena kedunguanmu, maka seorang telah menjadi korban. Aku minta maaf dasis Ki Jagabaya. Kau dapat dengan mudahnya minta maaf geram sabung sari tetapi yang telah mati itu tidak akan dapat hidup kembali. Bahkan seorang penghuni kademangan ini pun hampir saja menjadi korban jika tidak segera mendapat pertolongan karena racun yang merembes ke dalam urat darahnya. Ki Jagabaya menjadi bingung. Apa yang sebaiknya dikatakannya? Namun karena itu, maka ia pun telah terdiam betapapun jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Ki Demang memang berusaha untuk menahan ketiga orang itu untuk hari itu. Ki Demang juga ingin menebus kesalahannya dengan sedikit mengadakan jamuan bagi mereka. Tetapi Ki Ae Gringsing sudah tidak dapat ditahan lagi. Ia sudah tertahan semalam di tempat itu. Namun di luar perhitungannya, Ki Ae Gringsing justru telah bertemu dengan orang-orang dari perguruan sapu angin yang telah berbah. Bahkan sedikit keterangan tentang persaingan yang timbul di antara perguruan-perguruan yang ingin mendapat pujian dari seseorang atau mungkin sekelompok orang yang mempunyai kepentingan atas mataram. Namun orang-orang yang berada di balik gerakan itu masih sulit untuk dikenali. Sejenak kemudian, maka Ki Ae Gringsing dan Ki Jaya Raga serta Sabung Sari telah minta diri. Mereka mengingatkan kademangan yang masih diwarnai oleh berbagai macam pertanyaan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Namun ketiga orang yang menyusuri jalan padukuhan induk kademangan itu rasa-rasanya seperti menaburkan perasaan aneh di setiap hati. Yang tertinggal di pendapat adalah tiga orang dari perguruan sapu angin. Betapapun mereka menyesali tingkah laku ketiga orang itu, sebagaimana pengakuan mereka, termasuk kambing yang mereka ambil, namun orang-orang kademangan itu juga tidak berani berbuat sesuatu. Orang-orang itu juga memiliki kelebihan. Bahkan orang-orang padukuhan itu menjadi cemas, bahwa sepeninggal orang-orang yang mula-mula telah ditetapkan bersalah itu, maka ketiga orang yang telah kehilangan seorang saudara seperguruannya itu akan melepaskan dendamnya. Tetapi ketiga orang itu ternyata tidak berbuat apa-apa. Bahkan di luar keinginan Ki Demang, ketiganya telah mengaku bahwa mereka memang tidak hanya bertiga. Mereka datang bersama beberapa orang yang dapat mereka pengaruhi untuk membantu tugas mereka. Jika sekelompok orang membuat kegelisahan, maka perhatian. Orang akan banyak tertuju kepada mereka, sehingga orang-orang sapu angin itu memperhitungkan, akan lepas dari perhatian orang di sepanjang perjalanan mereka dalam tugas yang mereka sandang. Mereka akan dapat mengamati setiap padukuhan, keadaan dan lingkungan yang mungkin akan dapat membantu atau dapat menjadi landasan pasukan yang akan menuju ke barat, sebagaimana pernah dilakukan oleh perguruan lain meskipun agak berbeda. Agaknya ketiga orang itu tidak cepat terpancing dalam sikap bermusuhan. Jika yang termuda di antara mereka telah membunuh, agaknya orang itu tentu masih belum memiliki tataran ilmu seperti kedua orang tua itu, sehingga ia tidak mempunyai care lain untuk menghentikan perlawanan saudara seperguruannya selain dengan membunuhnya. Ilmu yang dipergunakan untuk membunuh saudara seperguruannya itu pun ternyata adalah ilmu yang dasyat sekali. Seakan-akan dari sepasang metu orang yang paling muda itu telah memancar api dan membakar isi dada saudara seperguruannya. Demikianlah maka ketiga orang itu pun telah bersepakat untuk kembali kepada pokan untuk menemui guru mereka. Bagus para pat yang bergelar Kiai Damar Murti. Ketiganya juga sudah bersepakat untuk mengatakan apa saja yang telah terjadi. Jika ketiga orang itu juga pergi ke timur, mungkin kita akan dapat bertemu lagi dengan mereka berkata murid tertua dari perguruan sapu angin itu. Tetapi kita tidak tahu kemana mereka akan pergi, jawab yang kedua. Jika kita bertanya, maka aku yakin bahwa mereka tentu tidak akan menjelaskan berkata yang tertua. Agaknya mereka sedang mengemban tugas rahasia berkata yang kedua. Mungkin sekali berkata yang termudah tiba-tiba saja mereka telah muncul di sini. Agaknya Mataram memang sudah mengetahui kegiatan yang terjadi di bagian timur ini. Setidak-tidaknya telah timbul kecurigaan pada Mataram. Orang-orang yang pernah ditangkap di Mataram akan menjelaskan persoalannya meskipun mereka tidak mempunyai pengertian yang banyak tentang rencana ini dalam keseluruhan sebagaimana kita sendiri. Yang kita tahu, kita menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Apa yang dibicarakan oleh guru dan mereka yang berkepentingan langsung dengan Mataram sama sekali tidak kita ketahui. Yang tertua di antara mereka mengangguk-angguk. Katanya memang hampir meyakinkan bahwa mereka telah mendapat tugas dari Mataram untuk melihat-lihat gejolak di sisi timur ini. Namun jika ukuran orang Mataram rata-rata seperti mereka, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sisi timur ini? Perguruan kita dan perguruan-perguruan lain yang bergabung dalam satu ikatan kekuatan tidak akan berarti apa-apa. Apa pula yang dapat kita lakukan di hadapan pemimpin tertinggi di Mataram jika para petugas sandinya saja memiliki ilmu yang demikian tinggi? Kedua saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Nampaknya Mataram memang sudah dibentengi dengan petugas-petugas sandi yang memiliki kemampuan yang tidak tertembus. Bahkan mereka akan semakin bergeser ke timur sehingga merekalah yang akan mengamati kegiatan di timur. Bukan orang-orang dari timur mengamati perkembangan dan kegiatan Mataram. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan tugas mereka dan orang-orang yang sudah terlanjur berhubungan dengan mereka tanpa memberitahukan lebih dahulu. Ketika yang termuda bertanya tentang kelompok-kelompok orang yang akan mereka pergunakan itu, maka yang tertua menjawab mereka akan berpaling dengan sendirinya dari tugas-tugas yang telah kita serahkan kepada mereka. Aku yakin bahwa mereka tidak akan pernah merasa terikat dalam arti yang sebenarnya kepada kita. Saudara seperguruan yang kedua itu pun mengangguk-angguk pula. Lalu katanya baru kemarin. Rasa-rasanya kita mengadakan bujana Andrawina dengan mereka untuk memperat ikatan di antara kita dengan mereka. Bahkan kita telah menyebelih seekor kambing muda yang gemuk. Ternyata langkah kita itu sekarang terasa sebagai langkah yang sesat. Kitalah yang lebih dahulu menarik diri dari keterikatan itu. Setelah kita mengorbankan seorang di antara kita desis yang termuda. Ya, itulah pertanda bahwa penalaran kita masih hidup. Sahut yang tertua bersyukurlah kita bahwa kita belum berubah menjadi semacam memedi sawah untuk menakut-nakuti burung. Kita hanya dapat bergerak apabila tali-tali yang mengikat kita itu ditarik orang ia berhenti sejenak, lalu tetapi kita tidak demikian. Sesuatu masih mampu menyentuh perasaan kita sehingga sikap. Dan pandangan kita terhadap satu persoalan masih dapat berkembang. Ya murid yang kedua mengangguk aku sependapat. Perkembangan itu masih dapat menunjukkan bahwa kita masih tetap menyadari kedirian kita. Yang termuda pun mengangguk-angguk pula. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Ia masih perlu mencernakan pembicaraan kedua saudara seperguruan yang lebih tua itu. Namun akhirnya ia pun mengangguk-angguk pula. Kepada dirinya sendiri ia berkata ya. Beruntunglah bahwa aku masih berhak untuk menentukan sikapku sendiri. Jika hal itu sudah tidak terjadi padaku, maka hidupku benar-benar tidak berarti apa-apa lagi bagi diriku sendiri. Sebenarnya lah bahwa memang terasa ada sesuatu yang baru pada diri mereka. Bukan pada wujudlah hiriah. Tetapi justru sikap batin mereka. Perjalanan ketiga orang bersaudara itu rasa-rasanya memang menjadi semakin cepat. Mereka masih harus menempuh perjalanan yang jauh. Lebih jauh dari ketiga orang yang telah menundukkan mereka dengan care yang tersendiri, meskipun seorang harus menjadi korban yang sebenarnya. Tetapi ketiga orang yang berjalan cepat itu ternyata tidak menyusul ketiga orang yang telah berangkat lebih dahulu itu. Sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari memang tidak tergesa-gesa. Tetapi mereka selain harus mendekati sasaran dan bergabung dengan para petugas yang lain, masih juga harus berusaha untuk mendengarkan dan melihat setiap kemungkinan untuk dapat mempertemukan mereka dengan Raden Rangja dan Gelagah Putih. Meskipun mereka masih belum pasti, apakah Raden Rangja dan Gelagah Putih telah mampu menemukan arah dari sasaran yang mereka cari. Namun agaknya ketiga orang itu percaya, bahwa pada akhirnya kedua anak muda itu akan dapat menemukan juga sehingga mereka akan menelusuri jalan menuju ke arah pada pokan dari perguruan Agaraga. Karena itu, maka Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari justru lebih banyak berusaha untuk menjelajahi daerah di sekitar sasaran, sehingga memungkinkan mereka menemukan Raden Rangja dan Gelagah Putih. Sementara itu ketiga orang murid dari sapu angin itu pun telah dengan cepat langsung menuju kepada pokan mereka di tepi Bengawan Madiun di lingkunan alas prahara yang terkenal karena hampir di setiap hari, lingkungan hutan itu telah dihembus oleh angin yang kencang dan berputar-putar. Namun dalam pada itu, di perjalanan kembali itu, orang termuda di antara ketiga orang bersaudara seperguruan itu bertanya kepada saudara-saudara seperguruannya apakah kita akan langsung kembali? Ya, kenapa bertanya yang tertua kita sudah sampai di sini? Yang termuda tidak bertanya lagi. Ketika mereka menengadah ke langit, maka warna hitam mulai menyelubungi bumi, bintang satu-satu mulai bergayutan. Tetapi ketiga orang itu berjalan terus. Seakan-akan mereka tidak dapat membedakan lagi antara siang dan malam yang mulai turun. Namun setelah mereka memasuki jalan di pinggir sebuah hutan, tiba-tiba pula yang termuda di antara mereka berdesis kakang, sebenarnya aku menjadi takut. Takut kedua kakak seperguruannya bertanya hampir berbareng. Seorang di antara mereka berkata bagaimana mungkin kau dapat berkata begitu? Kita mengenal hutan ini seperti mengenali rumah kita sendiri. Kenapa kita menjadi takut? Ah saudara seperguruannya yang termuda itu berdesah aku tidak menjadi ketakutan memasuki hutan ini. Jadi, apa yang kau takutkan bertanya yang kedua? Guru jawab adik seperguruannya itu. Kedua saudara seperguruannya itu menarik nafas dalam-dalam yang tertua pun kemudian berkata aku sudah menjadi cemas, bahwa kau tiba-tiba saja telah berubah sehingga kau merasa ketakutan untuk berjalan melalui hutan itu. Adik seperguruannya yang termuda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya bagaimana jika guru justru marah kepada kita? Sudah aku katakan kita akan menjelaskan semuanya. Guru pun harus mengetahui, bahwa penalaran kita masih hidup jawab yang tertua. Mudah-mudahan desis yang termuda. Namun kemudian katanya tetapi bagaimanapun juga aku merasa lain. Mungkin justru karena seorang di antara kita sudah terbunuh. Menurut kebiasaan kita dan sebagaimana diperintahkan oleh guru, kita harus menuntut kematiannya. Kita harus menuntut setiap kematian, dengan kematian. Tetapi yang kita lakukan sekarang justru sebaliknya. Jawabnya memang mungkin dapat dicari pada penjelasan Kakang, bahwa ini adalah pertanda bahwa penalaran, kita tidak mati. Dan kita berharap, bahkan menurut Kakang, guru harus mengetahui. Apakah di hadapan guru kita dapat mengatakan, bahwa guru harus mengetahui hal ini? Kakak seperguruannya yang tertua menarik nafas dalam-dalam. Katanya memang kemungkinan itu dapat terjadi. Mungkin guru memang dapat bersikap lain. Tetapi kita harus berusaha meyakinkannya. Namun jika guru tetap pada sikapnya, maka kita akan berdiri di persimpangan. Saudara seperguruan yang termuda itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi nampaknya pada kedua orang kakak seperguruannya itu benar-benar telah berkembang satu sikap yang berbeda. Bahkan mereka telah mengatakan, bahwa menghadapi perintah gurunya, mereka merasa berdiri di persimpangan. Tetapi yang termuda itu tidak bertanya lebih lanjut. Mereka kemudian berjalan sambil berdiam diri. Sekali-sekali mereka mendengar bunyi-bunyi yang aneh-aneh membuat kulit meremang. Kemudian suara binatang buas dikejauhan. Namun, meskipun kulit mereka meremang, tetapi bukan karena perasaan takut. Seandainya tiba-tiba saja mereka bertemu dengan tiga ekor harimau yang garang, mereka tidak akan gentar. Ternyata ketiga orang itu berjalan terus meskipun malam menjadi semakin malam. Rasa-rasanya mereka ingin segera sampai ketujuan karena persoalan yang mereka bawa seakan-akan mendesak tanpa dapat dikekang lagi. Dengan demikian maka ketiga orang itu seakan-akan tidak mempunyai perasaan letih dan lelah. Untuk beberapa lama mereka menelusuri jalan di pinggir hutan. Namun kemudian mereka telah mengikuti jalan yang terpisah dari hutan itu. Semakin lama menjadi semakin jauh. Bahkan kemudian mereka telah memasuki jalan di tengah-tengah tanah persawahan. Namun mereka berusaha untuk menghindari jalan yang menusuk padukuhan, agar mereka tidak usah menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mungkin sedang meronda di gardu-gardu. Baru lewat tengah malam mereka beristirahat sejenak. Mereka sempat tertidur di antara pohon-pohon perdu di sebuah arah-ara terbuka. Menjelang dini hari, mereka sudah terbangun dan setelah mereka turun ke sungai dan berbenah diri, maka mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka lagi. Dalam pada itu, yang termuda di antara mereka sempat juga berdesis di manakah kira-kira ketiga orang itu sekarang berada. Seperti kita jawab yang tertua mereka agaknya juga tidur di padang perdu atau di pategalan yang sepi atau di pinggir hutan. Apakah sebenarnya yang sedang mereka lakukan desis yang termuda itu pula mungkin mereka justru ada di sekitar kita sekarang. Mereka tidak akan mengikuti kita jawab yang kedua selain mereka telah berangkat lebih dahulu, agaknya mereka pun mengemban tugas yang penting. Jika tugas itu selesai, memang mungkin mereka akan pergi ke alas prahara. Yang termuda itu mengangguk-angguk. Sementara itu matahari pun mulai membayang. Mereka bertiga berjalan semakin jauh ke timur, menuju ke pinggir bengawan Madiun. Belum tengah hari, maka mereka pun telah mendekati hutan yang memanjang. Hutan itu bukan hutan yang lebat pekat. Hutan itu merupakan hutan yang tipis di pinggir bengawan Madiun, yang banyak disentuh tangan manusia. Selain orang yang mencari kayu, maka banyak pula orang yang mempunyai kegemaran berburu memasuki hutan itu. Tetapi mereka tidak menelusuri hutan itu sampai ke ujung. Di ujung hutan itu di arah utara, terdapat bagian yang berada di tanah yang lebih rendah, terhampar cukup luas. Bukit-bukit kecil seakan-akan memagari daerah itu. Agaknya karena itu maka hutan yang berada di tanah yang lekuk di dekat tempuran itu sering ditempuh angin yang keras yang seakan-akan berputar-putar. Bahkan kadang-kadang di musim hujan, putaran angin nampak menghitam bagaikan memanjat ke langit. Pepohonan yang terdapat di bagian hutan yang disebut alas prahara itu pun tumbuh dengan bentuknya tersendiri. Dahan-dahannya bagaikan berputaran pula. Ranting-rantingnya saling membelit. Pokok batangnya meliuk-liuk tidak menentu. Meskipun demikian, di hutan itu terdapat banyak pohon-pohon raksasa yang wujudnya membuat kulit tubuh meremang. Sedangkan di bawah pohon-pohon raksasa itu kadang-kadang terdapat metu air yang mengalir deras, menyusuri tempat-tempat. Yang lebih rendah dan kemudian terakhir turun ke bengawan. Di lingkungan itulah, tetapi di luar daerah yang berbahaya karena prahara dan keleret taunnya yang dasyat, terdapat sebuah padepokan yang terletak di atas gumuk kecil yang agak luas. Beberapa orang padukuhan yang letaknya agak jauh sudah memperingatkan bahwa daerah itu adalah daerah yang berbahaya. Tetapi padepokan itu berdiri juga. Pemimpin padepokan itu memang sengaja untuk membuat padepokannya di lingkungan yang dekat dengan angin dan prahara. Terima kasih atas peringatan kalian berkata pemimpin padepokan itu kepada orang-orang padukuhan tetapi biarlah kami memanfaatkan tanah yang kosong, yang tidak akan dipergunakan oleh siapapun juga itu. Apalagi tanah itu berada di luar jangkauan angin dan prahara. Tidak kisanak berkata orang-orang padukuhan yang sudah mengamati angin dan prahara itu bertahun-tahun kadang-kadang angin dan keleret taun itu sampai juga ke atas dataran gumuk itu meskipun jarang. Tetapi, bukankah lebih baik kalian berada di luar sama sekali dari daerah yang sering tersentuh angin dan prahara itu? Dengan hati-hati pemimpin padepokan itu berusaha menjelaskan bahwa angin di atas gumuk itu tidak sekencang angin yang sering memutar pekohonan di dalam hutan. Sebenarnya lah bahwa padepokan itu tidak juga disapu oleh angin dan prahara. Sekali-sekali memang datang angin kencang menyentuhnya. Tetapi tidak menghancurkannya. Apalagi pada saat padepokan itu dibuat, pemimpin padepokan itu pun sudah memperhitungkan kemungkinan datangnya angin yang lebih keras dari angin sewajarnya. Namun di padepokan itu, pemimpin padepokan yang menyebut dirinya Damar Murti itu memang sempat mengamati wata angin dengan saksama. Tetapi padepokan itu memang sudah bernama sapu. Angin sejak belum berada di tempat itu. Sapu angin adalah nama perguruan yang diwarisi oleh Bagus Parapat dan kemudian bergelar Damar Murti. Demikianlah tiga orang murid perguruan sapu angin itu menuju ke padepokan yang terletak di daerah terpencil itu, meskipun padepokan itu tidak terpisah dari pergaulan dengan padukuhan-padukuhan yang letaknya memang agak jauh dari tempat itu. Hubungan antara penghuni padepokan itu dengan penghuni padukuhan-padukuhan itu termasuk baik. Meskipun demikian orang-orang padukuhan itu tidak tahu dengan pasti siapa saja yang telah dilakukan oleh penghuni padepokan itu di luar pengelihatan mereka. Ketiga orang murid sapu angin itu kemudian menelusuri tepi hutan. Namun mereka menghindari alas perhara meskipun keadaannya nampak tenang, karena sewaktu-waktu angin itu datang dengan kencangnya. Meskipun orang-orang padepokan sapu angin telah mencoba untuk mengenali watak angin serta mengamati kapan angin itu datang dan kapan pergi, namun sekali-sekali terjadi pula penyimpangan, sehingga tiba-tiba saja perhara itu datang di luar perhitungan. Namun akhirnya, ketiga orang itu pun telah mendekati padepokan mereka. Sebuah padepokan yang terletak di atas sebuah gumuk yang tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun juga ketiga orang murid sapu angin itu menjadi berdebar-debar. Mereka tidak membayangkan bagaimana tanggapan guru mereka jika mereka datang menghadap dengan beberapa penyimpangan dari tugas yang dibebankan kepada mereka. Tetapi mereka pun kemudian telah berketetapan hati untuk datang menghadap apapun yang akan terjadi atas mereka. Kedatangan mereka bertiga memang mengejutkan. Dengan tergesa-gesa seorang cantrik menyongsong mereka sambil bertanya apakah kalian sudah selesai? Menurut pendengaranku, kalian mendapat tugas yang mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Yang tertua di antara mereka menjawab lama menurut pengertianmu mungkin berbeda dengan lama menurut pengertian guru. Aku sudah terlalu lama pergi. Bahkan mungkin dianggap terlalu lama dibandingkan dengan tugas dan beban yang diberikan kepada aku. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia masih juga bertanya tetapi kenapa kalian hanya bertiga? Tidak apa-apa jawab yang tertua di antara mereka bertiga. Lalu ia pun kemudian bertanya apakah guru ada? Ada jawab cantrik itu marilah. Apakah kalian akan menghadap? Ya jawab yang tertua. Apakah kalian akan beristirahat dahulu, baru nanti kalian menghadap bertanya cantrik itu. Cukup bentak murid tertua itu kau jangan banyak bicara. Aku ingin menghadap sekarang. Oh cantrik itu bergeser surut. Ia memang menjadi ketakutan melihat murid tertua itu marah. Beritahukan kepada guru, bahwa kami akan menghadap. Di mana guru akan menerima kami. Kecuali jika guru memerintahkan kami untuk menunggu sampai nanti berkata yang tertua itu agak keras. Baik. Baik suara cantrik itu gemetar aku akan memberitahukannya. Demikianlah cantrik itu pun kemudian meninggalkan mereka bertiga yang kemudian langsung naik ke pendapa. Rasa-rasanya mereka bersikap lain. Mereka seakan-akan bukan penghuni pada pokan itu lagi. Tetapi mereka bersikap seperti orang asing yang baru pertama kali datang ke pada pokan itu. Kiai Damar Murti yang mendengar pemberitahuan dari cantriknya itu memang merasa heran. Kenapa ketiga? Orang muridnya itu mempunyai sikap yang terasa canggung. Kenapa mereka hanya bertiga bertanya Kiai Damar Murti? Aku juga sudah menanyakannya Kiai. Tetapi aku tidak mendapat jawaban yang baik jawab cantrik itu. Kiai Damar Murti sudah menduga bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi tidak segera dapat merabah apakah yang terjadi itu. Karena itu maka Kiai Damar Murti pun ingin segera mengetahuinya. Diperintahkannya kepada cantrik itu untuk mengatakan kepada ketiga muridnya untuk datang ke sanggar. Ketiga orang murid sapu angin itu pun kemudian telah pergi ke sanggar. Jantung mereka terasa semakin berdebar-debar. Namun mereka memang sudah bertekad untuk melakukan sebagaimana mereka kehendaki. Ketika murid tertua itu membuka pintu sanggar, maka terdengar suara gurunya Marilah anak-anakku. Kemarilah. Ketiga orang murid itu justru tertegun. Tetapi akhirnya mereka pun telah melangkah masuk ke sanggar yang agak gelap. Mereka melihat guru mereka duduk di atas sebatang tonggak yang tidak terlalu tinggi dengan senyum yang tidak diketahui maknanya. Kiai Damar Murti itu berkata duduklah. Aku ingin mengucapkan selamat. Datang kepada kalian, setelah kalian menyelesaikan tugas kalian. Ketiga orang itu pun kemudian duduk di lantai sambil menundukan kepada mereka. Nah berkata Kiai Damar Murti aku ingin segera mengetahui hasil dari perjalananmu. Yang tertua di antara para murid Damar Murti itu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, gurunya telah berkata selanjutnya. Tetapi aku lebih dahulu ingin mengetahui di mana seorang di antara saudara-saudaramu itu. Ketiga orang itu saling berpandangan. Namun akhirnya yang tertua di antara mereka berkata ampun guru. Kami telah kehilangan seorang di antara saudara kami. Apakah saudaramu terbunuh bertanya Kiai Damar Murti dengan tiba-tiba. Yang tertua di antara ketiga muridnya itu tidak dapat mengelak. Ia pun mengangguk sambil menjawab ampun. Guru. Sebenarnya lah saudara kami itu telah gugur. Kiai Damar Murti mengerutkan keningnya. Lalu katanya baiklah. Aku sudah tahu bahwa aku telah kehilangan seorang muridku yang terbaik. Nah, kemudian ceritakan apa yang telah terjadi. Bagaimana kau membalas dendam atas kematian saudaramu itu. Mungkin kau membunuh tiga orang untuk menebus seorang di antara kita. Yang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya memang berdegup lebih cepat. Tetapi ia pun. Kemudian seakan-akan justru telah menemukan kekuatannya kembali. Karena itu, maka ia pun telah menceritakan apa yang terjadi dengan suara yang utuh dan tidak terputus-putus. Kiai Damar Murti mendengarkan laporan itu dengan bersungguh-sungguh. Apalagi ketika muridnya itu mulai menyebut orang bercambuk. Ketegangan menjadi semakin nampak pada wajah Kiai Damar Murti. Yang dilaporkan oleh muridnya yang tertua itu sama sekali tidak sejalan dengan gambarannya. Bahkan kemudian Kiai Damar Murti itu mendengar, bahwa ketiga orang muridnya itu sama sekali tidak berusaha berbuat apa-apa sepeninggal saudara seperguruannya. Jadi kalian begitu saja menyerah bertanya Kiai Damar Murti. Kami tidak mungkin mengingkari kenyataan yang ada pada waktu itu guru. Orang bercambuk dan dua orang yang lain itu ternyata bukan lawan-lawan kami. Apalagi setelah kami berbicara dengan mereka berkata murid yang tertua itu. Kiai Damar Murti memandang mereka bertiga dengan tajamnya, sehingga ketiganya pun telah menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Ternyata berbeda sekali gambaran yang dapat mereka buat sebelum mereka benar-benar berhadapan dengan Kiai Damar Murti. Namun setelah mereka benar-benar berada di hadapan gurunya itu, maka mulut mereka pun rasa-rasanya menjadi berat. Jalan pikiran mereka tidak lagi secerah pada saat mereka masih berangan-angan di perjalanan. Guru harus mengerti berkata murid tertua itu sebelum mereka bertemu dengan gurunya. Untuk beberapa saat Kiai Damar Murti justru berdiam diri namun kemudian kata-katanya ternyata telah mengejutkan ketiga muridnya. Katanya aku tidak menyalahkan kalian. Jika kalian bertemu dengan orang bercambuk itu, maka kalian memang tidak akan dapat berbuat banyak. Adalah kewajibanku untuk menemuinya dan berbicara tentang muridku yang terbunuh itu. Murid yang tertua di antara ketiga orang murid sapu angin itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka terlepas dari hempitan bukit yang diletakkan di dada mereka. Namun baru sejenak kemudian muridnya yang tertua itu berkata guru. Ketiga orang yang aku ceritakan itu sekarang justru sedang menuju ke timur. Tetapi menilai kata-katanya, meskipun mereka tidak menyebutnya dengan jelas, mereka tidak akan menempuh perjalanan sampai ke bengawan Madiun ini. Bagaimana kau tahu bertanya Kiai Damar Murti. Ketika mereka bertanya tentang padepokan ini dan dengan terus terang aku menyebutkan letaknya, maka mereka menganggap bahwa perjalanan menuju kemari adalah terlalu jauh. Agaknya mereka memang sedang mengemban tugas. Mungkin sekarang mereka sedang melakukan sesuatu sesuai dengan tugas mereka murid yang tertua itu berhenti sejenak. Ia mencoba untuk melihat kesan dari kata-katanya itu pada wajah gurunya. Namun ia tidak mendapatkan kesan apa-apa. Karena itu, maka ia pun melanjutkan guru. Setelah tugas mereka selesai, mungkin sebagaimana mereka katakan, Jika ada waktu, orang bercambut itu akan singgah kemari. Tetapi itu belum merupakan satu kepastian. Kiai Damar Murti itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, Aku memang ingin menemuinya. Orang itu yang datang kemari, atau aku yang harus mencarinya. Tetapi kemana guru akan mencarinya bertanya muridnya yang kedua. Bukankah mereka menuju ke timur tetapi tidak sampai sejauh batas bengawan Madiun bertanya gurunya. Ya guru jawab murid kedua. Memang sulit untuk menebak kemana orang itu pergi. Tetapi apakah kalian mendapat kesan bahwa orang itu utusan dari Mataram atau bahkan prajurit Mataram bertanya Kiai Damar Murti. Menurut pengakuannya, ketiga orang itu tidak mempunyai sangkut praut dengan Mataram jawab muridnya yang tertua. Kiai Damar Murti mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya apapun dapat dikatakannya. Tetapi aku kira mereka adalah orang-orang Mataram yang justru menyusup ke timur setelah mereka menyadari, bahwa kekuatan dari timur mulai membayangi kekuasaan Mataram. Ketiga muridnya itu tidak menjawab. Namun gurunya itu berkata pula kegagalan naga raga benar-benar merupakan hambatan yang sungguh-sungguh bagi daerah timur. Mataram tentu akan dengan cermat. Mengamati keadaan. Sebagaimana ternyata bahwa setiap usaha untuk menyusup ke barat selalu patah di perjalanan. Waktu gulung mengalami nasib lebih buruk lagi. Justru tidak karena tindakan Mataram. Sekarang giliran kita mengalami kesulitan dan mengorbankan seorang terbaik di antara kita. Ketiga muridnya hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Namun bagi mereka, jalan ke Mataram memang penuh dengan rintangan. Baiklah berkata Kiai Damarmurti kemudian beristirahatlah. Aku menunggu pamanmu, Pututuyantu. Ia akan mengawani aku mencari ketiga orang itu. Mudah-mudahan pamanmu Pututuyantu datang bersama pamanmu Pututpideksa. Jika tidak, kami berdua sajalah yang akan pergi. Kalian sebaiknya menunggu pada pokan ini. Wajah ketiga muridnya menjadi tegang. Namun Kiai Damarmurti justru tertawa. Seakan-akan ia melihat gejolak di dalam dada ketiga muridnya itu. Katanya aku tahu bahwa kalian mencemaskan aku. Tetapi kalian harus percaya bahwa ketiga orang yang kau katakan itu bukan sejenis hantu yang perlu ditakuti. Selama ini aku tekun mempelajari watak angin prahara yang bertiup hampir setiap hari di alas prahara itu. Dan aku telah menemukan inti kekuatannya. Pada saatnya kalian pun mewarisinya pula. Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak perguruan sapu angin berdiri. Namun lambat laun mengalami kemunduran. Kini aku telah mengembalikannya dalam tatarannya yang seimbang dengan kekuatannya. Di masa lampau itu. Dengan demikian kehadiran pada pokan kita di tepi alas prahara itu tidak sia-sia. Ketiga orang muridnya itu mengangguk-angguk. Mereka memang yakin bahwa yang dikatakan oleh gurunya itu memang benar. Ia pun yakin bahwa gurunya tidak akan gentar berhadapan dengan siapapun juga termasuk ketiga orang itu. Apalagi ketiga orang masih belum dapat dilihat puncak dari kemampuan mereka selain seorang di antaranya mampu menyerang lawannya dengan sorot matanya. Sedangkan kemampuan cambuk yang merupakan senjata salah seorang dari kedua orang tua di antara mereka itu pun masih belum merupakan imbangan yang mencemaskan bagi gurunya. Demikian pula kemampuan orang tua yang lain untuk membakar petali pengikat tangannya. Jika benar guru mampu melepaskan kekuatan angin prahara, maka ketiga orang itu memang akan dapat disapunya berkata ketiga orang murid itu di dalam hatinya. Tetapi rasa-rasanya, mereka tidak sependapat bahwa gurunya harus memusuhi ketiga orang itu, yang agaknya memang bukan orang yang sedang mencari lawan. Karena itu, hampir di luar sadarnya, murid yang tertua itu pun bertanya guru. Apakah guru akan menemui mereka untuk menuntut balas kematian saudaraku? Kiai Damar Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya kau takut kehilangan aku? Tidak. Sebagaimana guru katakan, bahwa guru telah menguasai kembali ilmu yang telah susut itu dan akan mampu memergunakannya sebagaimana masa lampau. Karena itu, aku tidak mencemaskan guru. Betapapun tinggi kemampuan ketiga orang itu, namun guru akan dapat melemparkan mereka keluar dari arna, murid yang tertua itu berhenti sejenak, lalu tetapi yang ingin aku sampaikan kepada guru, bahwa mereka bertiga bukan orang yang mudah terpancing untuk bermusuhan. Mereka bukan orang-orang yang menyandarkan diri kepada kemampuan ilmunya dan kekerasan. Tetapi seorang di antara saudara seperguruanmu telah terbunuh desis Kiai Damar Murti. Bukan salah mereka suatu murid tertua itu menurun. Terasa pada nada suaranya keragu-raguan yang mencekam. Kiai Damar Murti memandang kedua muridnya yang lain. Dengan nada rendah ia bertanya apakah benar begitu? Murid kedua dari perguruan sapu angin itu pun menyahut ia, guru. Mereka dengan mudah melukai kami, jika mereka ingin, mereka akan dengan mudah membunuh kami semuanya. Bukan hanya seorang saja di antara kami.